Bab 2681 Kin Yu apakah keturunan langsung rumah Raja Kin? Duan Lingtian dari Nine Spectre County tidak diragukan lagi adalah orang yang paling terkenal dalam kompetisi bela diri dari 16 negara yang diselenggarakan oleh Istana Raja Kin. Perbuatannya di Klan Liu setahun yang lalu telah menyebar di semua Kabupaten 9 Spectre sebelum mulai menyebar ke Kabupaten lain. Akhirnya, semua tempat yang diatur oleh Istana Raja Kin telah mendengarnya. Bahkan Raja Kin sendiri pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Wajar jika banyak orang ingin melihatnya. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada kulit maupun rambut Duan Lingtian. Sepertinya Duan Lingtian dari Nine Spectre County belum muncul, kan? Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh Gubernur Kabupaten Tian. Mungkinkah dia hanya akan mengirim Duan Lingtian ketika pemenang telah diputuskan untuk menantang pemenang? Petik 2. Seseorang mengejek. Saya tidak berpikir itu ada hubungannya dengan Gubernur County dari Nine Spectre County. Kemungkinan besar dia mati di alam liar. Bagaimanapun, dunia adalah tempat yang sangat berbahaya. Petik 2. Ya, itu mungkin. Petik 2. Terlepas dari orang-orang dari Nine Spectre County dan Fair Mountain County, orang-orang dari 14 kabupaten lainnya mulai berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengira Tian Ji Yu menyembunyikannya dan menunggu waktu yang tepat untuk mengirimnya keluar. Ada juga yang mengira dia meninggal saat berkeliling dunia. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Istana Raja Kin untuk memimpin pertempuran tiba. Pertempuran akan dilakukan di antara 10 peserta teratas sementara. Pertempuran ini tidak termasuk 13 peserta yang dipilih sebelumnya yang akan bertarung di babak final. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang dikalahkan. Kin Yu Tak lama kemudian, giliran Kin Yu untuk bertarung. Begitu Kin Yu berjalan ke tengah arena, seorang pria parubaya mengenakan jubah mewah yang berada di area VIP, yang terletak di sisi arena yang disembunyikan oleh Tirai, tiba-tiba bangkit berdiri. Dia menatap Kin Yu dengan saksama. Kedua pria tua yang melayani pria parubaya dengan jubah mewah itu terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Mereka bertanya-tanya mengapa Tuhan mereka tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Yang Mulia, Pangeran Ketiga, A ada apa? Di rumah Raja Kin, Raja Kin memiliki status tertinggi. Raja Kin memiliki tiga adik laki-laki, Pangeran Kedua, Pangeran Ketiga, dan Pangeran Kelima. Pangeran Ketiga telah meminta untuk bertanggung jawab atas kompetisi bela diri di 16 negara. Pembawa acara adalah salah satu bawahannya yang paling cakep. Pangeran Ketiga mengabaikan kedua orang tua itu dan menatap pemuda di tengah arena saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sama. Mereka terlalu mirip, sepertinya namanya Kin Yu, matanya bersinar seperti bintang yang menyilaukan di langit malam saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Ketiga, kedua lelaki tua itu mengikuti pandangannya dan menatap pemuda di tengah arena. Mata mereka langsung membelalak. K. Kenapa dia sangat mirip dengan Pangeran keempat? Hidungnya, bibirnya, dan dahinya persis sama dengan Pangeran keempat. S. Siapa dia? Petik 2 Ketika kedua lelaki tua itu sadar kembali, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Pangeran keempat adalah saudara keempat Raja Kin. Sebelum dia pergi, dia sudah lebih kuat dari Raja Kin. Namun, karena penyimpangan Ki, Pangeran keempat meninggalkan istana Raja Kin setelah melukai Raja Kin beberapa dekade yang lalu. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat. Rumah Raja Kin telah mengirim orang keluar untuk mencarinya tetapi tidak berhasil. Sekarang beberapa dekade telah berlalu, mereka benar-benar bertemu dengan seorang pria muda selama kompetisi bela diri dari 16 negara yang sangat mirip dengan Pangeran keempat. Selain itu, nama keluarga nama muda itu juga Kin. Dengan pemikiran ini, tidak sulit bagi mereka untuk menghubungkan titik-titik dan membuat kesimpulan. Mungkinkah Kin Yu, kedua orang tua itu saling memandang lagi dan melihat mereka memiliki pemikiran yang sama dalam pikiran mereka? Elder Ki, selidiki Kin Yu, perintah Pangeran ketiga dengan suara rendah. Sedikit kegembiraan terlihat di matanya saat dia melihat pemuda yang berdiri di tengah arena seolah-olah dia baru saja melihat seorang teman yang sudah lama tidak dia temui. Ya, salah satu dari dua pria tua itu segera menjawab dan pergi. Sementara itu, kompetisi bela diri dari 16 negara terus berlanjut. Kin Yu sedang bertempur dengan seorang pria muda yang tampaknya seumuran dengannya. Awalnya, mereka dicocokkan secara merata. Namun, setelah beberapa lusin napas telah berlalu, energi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Kin Yu. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampaknya mampu menghalangi langit. Bang! Hanya dalam sekejap, kekuatan jejak telapak tangan melonjak sebelum langsung menghancurkan dan mengalahkan lawan Kin Yu, mengirim lawannya jatuh ke tanah. Lawannya terluka para akibat serangan itu dan meninggal segera setelah itu. Sementara itu, jejak telapak tangan berlumuran darah. Banyak penonton yang menghirup napas dengan tajam saat melihat ini. Sepertinya Kin Yu dari Nine Spectre County telah menyembunyikan kekuatannya. Teknik apa yang dia gunakan sebelumnya? Sepertinya kemampuan surgawi. Kemampuan surgawi tipe bantuan yang lebih kuat dari kemampuan surgawi tipe bantuan lain yang dia gunakan sebelumnya. Petik 2 Saya pikir kemampuan surgawi tipe bantuan ini setidaknya harus menjadi kemampuan surgawi yang mendalam. Selain itu, itu mungkin bukan kemampuan surgawi yang sangat umum. Saya telah melihat kemampuan surgawi yang luar biasa sebelumnya, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa kemampuan surgawi itu tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan surgawi yang baru saja dia keluarkan. Petik 2 Keributan pecah ketika semua orang dari berbagai kabupaten di bawah istana Raja Kin mulai membahas kemampuan surgawi tipe bantuan Kin Yu. Sementara itu, tetua dan sesepuh terhormat dari sembilan Spectre County sangat terkejut. Sedikit persetujuan bahkan bisa dilihat di mata Zheng Ki Yu dan Pang Bing. Saya tidak berharap Kin Yu menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan kekuatan Kin Yu, seharusnya tidak sulit baginya untuk menempati peringkat tiga besar untuk saat ini, sebelum tiga belas peserta terpilih bergerak. Petik 2 Kecepatan budidaya Kin Yu sangat cepat. Diberikan lebih banyak waktu, dia bahkan mungkin menjadi duan ling Tian berikutnya. Petik 2 Di sisi lain, Tian Ji Yu menatap Kin Yu dengan saksama. Sesuatu dalam pikirannya menyebabkan matanya melebar saat ekspresi terkejut dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Kemampuan surgawi tipe bantuan itu terlihat seperti Mirip dengan Tian Ji Yu, 15 gubernur kabupaten lainnya juga terkejut dan tidak percaya ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Banyak dari mereka bahkan tersentak ketika melihatnya. Tarian Tanda Darah Surgawi Itu Tarian Tanda Berdarah Surgawi. Bukankah Tarian Tanda Darah Surgawi adalah kemampuan surgawi tipe bantuan yang mendalam yang secara eksklusif dikembangkan oleh keturunan langsung dari rumah Raja Kin? Bagaimana bocah dari Nine Spectre County ini menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan mendalam yang hanya dimiliki oleh Istana Raja Kin? Dimana dia diam-diam mempelajari kemampuan surgawi ini? Petik 2 Merupakan kejahatan besar untuk menumbuhkan kemampuan surgawi tipe bantuan mendalam yang dimaksudkan untuk Raja Kin dan keluarganya. Bahkan para penonton yang tahu berbisik di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka berspekulasi bahwa Kin Yu Diam Diam telah menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan dari rumah Raja Kin. Pangeran ketiga yang bersembunyi dibalik tirai di area VIP yang baru saja duduk bangkit berdiri lagi. Ekspresi gembira di wajahnya saat dia berkata, tarian tanda darah surgawi. D. Dia pasti anak keempat dari saudara laki-laki. Kakak keempat memiliki keturunan. Petik 2 Pangeran ketiga memandang pembawa acara, yang berdiri di atas dan menatap Kin Yu dengan kaget, berkata melalui transmisi suara, Mengping, bawa Kin Yu padaku. Petik 2 Mengping, pembawa acara kompetisi bela diri dari 16 negara, menjawab, ya, pangeran ketiga. Kemudian, dia melihat Kin Yu yang masih berdiri di tengah arena dan berkata, Kin Yu, pangeran ketiga ingin bertemu denganmu. Silakan ikuti saya. Sebelum Kin Yu bisa menanggapi, seluruh tempat menjadi gempar lagi. Pangeran ketiga Mata semua orang beralih ke area VIP yang disembunyikan oleh tirai. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat di balik tirai. Hanya orang-orang di area VIP yang bisa melihat keluar, bukan sebaliknya. Saya pikir anak ini dari Nine Specters County kurang beruntung. Pangeran ketiga pasti akan menghukumnya. Petik 2 Meskipun aku tidak tahu kapan atau bagaimana dia diam-diam mempelajari tarian tanda darah surgawi, tidak diragukan lagi itu adalah kejahatan besar. Banyak orang mengira Kin Yu akan mendapat masalah. Namun, sebagian kecil orang mengira Kin Yu mungkin adalah keturunan Raja Kin yang telah hilang berdasarkan nama keluarga Kin Yu. Saya tidak berpikir pangeran ketiga akan menghukumnya. Mungkin, dia kerabat. Petik 2 Betul sekali. Dia juga memiliki nama keluarga Kin. Petik 2 Tian Ji Yu menyipitkan matanya sambil berkata, tidak heran saya menemukan Kin Yu familiar. Dia benar-benar mirip dengan pangeran keempat. Petik 2 Bab 2682 Penatua yang terhormat Tian Ling adalah Duan Ling Tian. Pangeran keempat adalah legenda bagi orang-orang di kediaman Raja Kin. Bakat bawaannya tidak diragukan lagi yang tertinggi di antara saudara-saudaranya. Kekuatannya telah melampaui kekuatan Raja Kin saat ini 100 tahun yang lalu. Dia secara luas diakui sebagai orang terkuat di Istana Raja Kin. Sayangnya, beberapa dekade yang lalu, pangeran keempat menderita penyimpangan Ki saat dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Karena itu, dia telah melukai Raja Kin dan secara keliru membunuh keponakannya. Setelah itu, dia meninggalkan rumah Raja Kin, tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Sebagai gubernur kabupaten dari Kabupaten 9 Spektra, Tian Ji Yu mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Pangeran keempat sekali. Meskipun dia pikir Kin Yu tampak akrab, karena sudah lama sejak dia melihat Pangeran keempat, tidak terpikir olehnya bahwa Kin Yu mirip dengan Pangeran keempat. Namun, setelah Tian Ji Yu melihat Kin Yu melakukan tarian tanda darah surgawi, yang eksklusif hanya untuk keturunan langsung dari rumah Raja Kin, dan mendengar Pangeran ketiga memanggil Kin Yu, wajah Pangeran keempat muncul di benaknya, dan TKT Ki mulai masuk ke tempatnya. Sementara itu, pemikiran serupa muncul di benak Wang Kiling, gubernur kabupaten Fair Mountain County. Kin Yu dari 9 Spektra County menyerupai Pangeran keempat. Sekarang, dia menyadari mengapa dia menemukan Kin Yu akrab ketika mereka pertama kali bertemu. Para gubernur kabupaten lainnya yang telah bertemu dengan Pangeran keempat menyaksikan Kin Yu memasuki area VIP. Mereka berdiskusi secara sembunyi-sembunyi di antara mereka sendiri dan berspekulasi bahwa Kin Yu adalah putra Pangeran keempat yang menghilang beberapa dekade lalu. Mengapa Kin Yu terlihat sangat mirip dengan Pangeran keempat? Tidak hanya itu, tapi nama keluarganya adalah Kin juga. Mungkinkah dia keturunan langsung dari rumah Raja Kin yang telah ditinggalkan di luar selama ini? Petik 2 Sepertinya dia adalah putra Pangeran keempat. Ketika gubernur kabupaten membahas masalah ini, percakapan mereka, tentu saja, didengar oleh bawahan mereka. Pangeran keempat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di rumah Raja Kin kami 100 tahun yang lalu. Kin Yu dari Nine Spectre County mungkin adalah putra Pangeran keempat. Ketika gubernur kabupaten membahas Kin Yu, bawahan mereka, tentu saja, mendengar percakapan mereka. Mereka sangat terkejut dengan berita itu. Tak seorang pun dari Nine Spectre County tiba-tiba dicurigai sebagai putra Pangeran keempat, keturunan langsung dari rumah Raja Kin. Ada banyak orang yang juga diajak duduk di area VIP. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari sekte dan kekuatan besar di tempat-tempat yang diperintah oleh Istana Raja Kin. Meskipun mereka tidak sekuat rumah Raja Kin, mereka lebih kuat dari 16 kabupaten. Sosok yang diselimuti jubah hitam dimulai saat ia bergumam dengan suara rendah yang hanya terdengar olehnya, Kin Yu. Keturunan langsung rumah Raja Kin, putra Pangeran keempat, sedikit kejutan bisa terdengar di suaranya ketika dia berbicara. Jubah hitam orang ini disulam dengan api yang membentuk kata, yang kata-katanya tampak menyala-nyala, itu adalah desain yang benar-benar menarik. Jubah ini adalah jubah guru surgawi di alam Devata. Jubah Celestial Master adalah seragam eksklusif yang dibuat oleh Alliance of Celestial Masters. Hanya Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman yang akan diberikan jubah ini setelah mereka memverifikasi identitas mereka di Alliance of Celestial Masters. Celestial Masters adalah nama kolektif untuk Celestial Alchemist dan Celestial Craftsman. Oleh karena itu, aliansi mereka disebut Alliance of Celestial Masters. Tidak banyak orang di Spirit Overarching Heaven yang berani membuat jubah Celestial Master palsu. Siapapun yang ketahuan mengenakan jubah Celestial Master palsu akan diburu dan dibunuh oleh Alliance of Celestial Masters. Jubah Celestial Master dibagi menjadi empat peringkat, surga, bumi, yang, dan yin. Jubah ini diberikan kepada Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman menurut peringkat tertinggi. Terkemuka, biasa-biasa saja, dan primitif mereka. Pria berjubah hitam Celestial Master Srobe adalah yin Celestial Master Srobe. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Celestial Alchemist Primitif. Pria berjubah hitam itu memiringkan kepalanya dan memandang seorang pria parubaya yang duduk di dekatnya dan bertanya dengan suara serak dan dalam, Wakil pemimpin Sekte Huang, apakah pangeran keempat lebih kuat dari Raja Kin dari rumah Raja Kin. Pria parubaya itu memandang pria berjubah hitam itu dan tersenyum sambil mengangguk. Penatua Tian Ling yang terhormat, ya, pangeran keempat memang lebih kuat dari Raja Kin. Sepertinya kamu belum pernah mendengar tentang pangeran keempat. Pria parubaya itu adalah Huang Guang Ji, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang. Sekte Naga Terbang adalah salah satu sekte yang relatif kuat di daerah yang diperintah oleh Istana Raja Kin. Pria parubaya itu telah memimpin anggota Sekte Naga Terbang untuk menonton kompetisi bela diri dari 16 negara di bawah Undangan Istana Raja Kin. Meskipun pria berjubah hitam di depannya baru saja bergabung dengan Sekte Naga Terbang kurang dari dua bulan yang lalu dan hanyalah salah satu dari lima Celestial Alkemis Primitif, kahliannya dalam pemurnian pil jauh melampaui empat lainnya. Selain itu, pemimpin Sekte Naga Terbang Sekte tidak hanya memperlakukan pria berjubah hitam dengan sopan, tetapi pemimpin Sekte itu juga mendesaknya untuk menghormati pria berjubah hitam sebelum mereka berangkat ke kota Raja di rumah Raja Kin. Karena alasan ini, dia tidak berani mengudara dan sangat sopan kepada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangguk sebelum berkata dengan acuh tak acuh, saya telah banyak bepergian selama ini. Saya baru tiba di rumah Raja Kin dua bulan lalu. Saat itu terjadi, saya baru saja akan mendapatkan terobosan dalam kultivasi saya jadi saya memilih untuk menetap sementara di Sekte Anda. Petik dua. Huang Guangji, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, telah mendengar pemimpin Sekte berbicara tentang pria berjubah hitam itu sehingga dia tidak terkejut dengan informasi ini. Dia berkata dengan antusias, Penatua Lingtian yang terhormat, karena Anda tertarik pada Pangeran keempat, izinkan saya memberi tahu Anda apa yang saya ketahui tentang dia. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Guangji, pria berjubah hitam itu menghela nafas dan berkata, Kin Yu mungkin adalah putra Pangeran keempat yang hilang. Ketika Huang Guangji melihat jubah hitam itu menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya, dan jelas tidak ingin berbicara, dia tidak kesal. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan perilaku antisosial pria berjubah hitam itu. Dia berpikir dalam hati, berdasarkan suara serak Penatua Lingtian, saya kira dia pasti sudah sangat tua. Petik satu. Secara alami, Huang Guangji tidak menyadari bahwa pria berjubah hitam itu sebenarnya adalah seorang pemuda yang telah memalsukan suara bicaranya. Di bawah jubah hitam yang menyembunyikan penampilan dan tubuhnya adalah seorang pemuda berpakaian ungu dengan tubuh berotot. Jika Kin Yu ada di sekitar dan memindahkan kain yang menutupi wajahnya ke samping, dia pasti akan mengenali Penatua yang terhormat Tian Ling ini sebagai Duan Lingtian. Saya pikir Pangeran ketiga harus mencoba untuk memverifikasi identitas Kin Yu, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak mencoba untuk melihat apa yang terjadi di balik tirai, seperti yang lainnya, pikirannya pasti terfokus pada apa yang terjadi di balik tirai. Pikiran Duan Lingtian mengembara dari Kin Yu ke masalah lain. Ngomong-ngomong, berkat aturan dari rumah Raja Kin yang memungkinkan suatu daerah memilih peserta untuk berpartisipasi secara langsung di final, saya dapat menyembunyikan diri sampai sekarang. Kalau tidak, tidak mungkin aku bersembunyi. Petik 1 Semua orang, termasuk Tian Ji Yu, tidak membayangkan, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa Duan Lingtian telah tiba di rumah Raja Kin. Namun, dia datang dengan identitas lain, Penatua Lingtian yang terhormat dari sekte naga terbang yang merupakan alkemis surgawi primitif seperti yang bisa dilihat oleh jubah guru surgawi yin yang dia kenakan. Karena Duan Lingtian mengenakan jubah yin Celestial Master, tidak ada yang berani menyelidikinya dengan kesadaran surgawi mereka. Mereka tidak berani memprovokasi celestial alkemis. Untuk alasan ini, Duan Lingtian mampu menyembunyikan usia dan identitasnya. Tiba-tiba, suara gemuruh mulai berdering satu demi satu. Tuan Raja Kin telah tiba. Tuan Raja Kin telah tiba. Bersamaan dengan suara-suara itu, sembilan kuda putih muncul, membawa kereta tanpa atap dan terbang dari suatu tempat di dekatnya dengan kecepatan yang sebanding dengan celestial emas besar yang menyeluruh. Seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu dan emas dengan udara yang megah duduk di gerbong saat sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Bab 2683 Pangeran Surgawi Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Kesembilan kuda seputih salju itu tidak berbeda dengan kuda biasa di alam duniawi. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, kuda seputih salju memancarkan energi asal surgawi. Kuda-kuda ini jelas merupakan binatang surgawi. Di alam Devata, makhluk surgawi dibagi menjadi yang hidup dan yang tidak. Mereka yang memiliki kesadaran tidak berbeda dengan manusia. Mereka bahkan mampu bertransformasi menjadi manusia dan berkultivasi juga. Mereka yang tidak memiliki kesadaran tidak berbeda dari binatang biasa yang hanya beroperasi berdasarkan naluri binatang mereka. Binatang buas itu hanya dibudidayakan melalui naluri mereka atau dengan bantuan dari manusia. Kuda-kuda yang menarik kereta tanpa atap Raja Kin dibesarkan di rumah Raja Kin, dan masing-masing basis kultivasi mereka sebanding dengan Valet Sun Golden Celestial. Dengan kuda-kuda ini menarik gerbongnya, kecepatan gerbong sebanding dengan Celestial Emas Besar yang menyeluruh. Jadi itu Raja Kin, tersembunyi di bawah jubah hitam, mata Duan Lingtian berbinar saat dia melihat pria parubaya yang mengenakan jubah panjang ungu dan emas. Kulit pria parubaya itu sejelas batu giyok, dia tinggi, dan memiliki tubuh yang kuat. Udara yang megah di sekitarnya jauh melebihi udara dari para gubernur kabupaten yang hadir. Sebelum Raja Kin, semua gubernur kabupaten memucat jika dibandingkan. Jelas mereka berada di liga yang berbeda. Itu Raja Kin. Raja Kin ada di sini. Begitu kereta tanpa atap muncul, keributan segera terjadi. Salam, Raja Kin. Semua orang yang hadir di tempat itu membungkuk dan menyapa Raja Kin dengan hormat berbarengan. Beberapa saat kemudian, semua orang di sekitar arena pertempuran membungkuk pada Raja Kin dengan hormat. Bahkan penonton di area VIP tidak terkecuali saat mereka menangkupkan tangan mereka dan menyapa, Salam, Raja Kin. Petik 2. Duan Lintian mengikuti orang-orang dari sekte naga terbang dan menangkupkan tinjunya dan menyapa Raja Kin. Di antara semua orang yang hadir, satu-satunya orang yang tidak terpengaruh dan tidak menunjukkan rasa hormat adalah sosok berpakaian abu-abu di sebelah Wang Kiling, gubernur kabupaten Fair Mountain County. Hem, Raja Kin yang duduk di gerbong melambai ke kerumunan sebelum dia melihat sosok berpakaian abu-abu di sebelah Wang Kiling yang tidak menghormatinya. Kerutan muncul di wajahnya segera. Ini adalah wilayahnya? Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani bertindak dengan tidak hormat? Mata semua orang mengikuti mata Raja Kin dan melihat sosok berpakaian abu-abu itu. Dalam sekejap, sosok berbaju abu-abu itu menjadi pusat perhatian. Sial, apa yang dia coba lakukan? Dia akan membuat kita terbunuh. Ekspresi dari para sesepuh dan tetua di Fair Mountain County berubah drastis. Siapa orang itu? Betapa berani dia untuk tidak menghormati Raja Kin? Para pembangkit tenaga muda dari Fair Mountain County tidak bisa berkata-kata. Mereka juga khawatir perilaku orang ini akan memengaruhi perilaku Raja Kin terhadap mereka. Raja Kin mengalihkan pandangannya ke Wang Kiling dan berkata dengan acu-ta'acu, Kepala Wilayah Wang, sepertinya orang yang berdiri di sebelahmu memiliki sesuatu yang melawanku. Meskipun acu-ta'acu, semua orang bisa mendengar sedikit kemarahan dalam suaranya. Ekspresi Wang Kiling berubah drastis, dan dia mulai berkeringat deras. Kaking Kin, my lord. Sementara itu, 15 gubernur kabupaten lainnya bersuka cita atas kemalangan Wang Kiling. Wang Kiling dengan cepat mengirim transmisi suara ke sosok berpakaian abu-abu. Senior, bisakah kamu mengatakan sesuatu kepada Raja Kin? Sosok berbaju abu-abu itu tidak berkenan menjawab Wang Kiling. Bagaimanapun, itu mungkin mengingatkan Duan Ling Tian akan kehadirannya. Matanya yang keru berkilau dengan kebijaksanaan saat dia melihat Raja Kin. Kamu adalah Raja Kin dari rumah Raja Kin. Saya dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Saya datang hari ini di bawah perintah pemimpin sekte saya untuk membunuh seseorang. Jika identitas saya terungkap dan membuat target saya takut, saya pasti akan memusnahkan rumah Raja Kin. Transmisi suara sosok berjubah abu-abu itu berdering di telinga Raja Kin. Sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Kemudian, dia melihat tangan sosok berjubah abu-abu itu bergerak, dan sebuah tanda pesanan muncul di depannya. Tetua inti sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Meskipun Raja Kin hanya melihatnya sebentar, dia tahu tanpa keraguan bahwa itu adalah tanda identitas seorang tetua inti dari sekte pengembara pengasih. Di antara tetua inti sekte pengembara surgawi yang pengasih, bahkan yang terlemah adalah seorang adipati surgawi. Petik 2 Setelah melihat token pesanan identitas dan menyadari bahwa orang itu adalah seorang Celestial Duque, dia menelan ludah dan buru-buru mengirim transmisi suara, Senior, saya akan meminta orang saya untuk keluar dengan alasan. Kalau tidak, yang lain akan merasa aneh jika saya tidak melakukan apa-apa. Mohon terima permintaan maaf saya sebelumnya jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun. Petik 2 Sosok berpakaian abu-abu hanya mengejek sebagai tanggapan. Kemudian, Raja Kin mengirim transmisi suara ke Wang Kiling. Setelah mendengar transmisi suara Raja Kin, mata Wang Kiling membelalak ngeri dan tidak percaya. Namun, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia membungkuk pada Raja Kin dan berkata, Raja Kin, orang ini tuli dan bisu. Saya minta maaf atas nama orang ini. Mohon maafkan dia. Petik 2 Saya selalu murah hati. Karena orang ini tuli dan bisu, saya akan memaafkannya. Raja Kin mempermainkan alasan Wang Kiling. Kemudian, dia berjalan ke area tersembunyi di area VIP ke kursi yang telah disediakan untuknya. Kerumunan itu berdiskusi dengan sembunyi-sembunyi di antara mereka sendiri saat perhatian mereka beralih dari Wang Kiling dan sosok abu-abu di sebelahnya. Sepertinya Raja Kin datang untuk Kin Yu. Bukankah sudah jelas? Sepertinya Kin Yu benar-benar terkait dengan Pangeran keempat dari Istana Raja Kin yang telah menghilang. Petik 2 Aku mendengar Pangeran keempat telah melukai Raja Kin dengan parah sebelum dia meninggalkan rumah Raja Kin. Jika Kin Yu benar-benar berhubungan dengan Pangeran keempat, akankah Raja Kin membalas dendam dari Kin Yu? Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kau tidak sadar Pangeran keempat hanya menyerang Raja Kin karena dia mengalami penyimpangan Ki dan kehilangan kewarasannya? Raja Kin dan Pangeran keempat adalah saudara kandung dan memiliki hubungan dekat. Jika Kin Yu benar-benar keturunan Pangeran keempat, Raja Kin pasti akan memperlakukannya dengan baik. Petik 2 Mungkin, dia bahkan bisa menjadi anggota keluarga Raja Kin. Pada saat ini, Raja Kin, Pangeran ketiga, dan Kin Yu berada di area tersembunyi di area VIP. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalam. Sekitar 15 menit kemudian, Master Upacara Kompetisi Beladiri dari 16 negara tiba-tiba naik ke udara dan mengumumumkan, Kin Yu akan mundur dari Kompetisi Beladiri 16 negara. Kompetisi akan berlanjut seperti biasa. Setelah mendengar ini, seluruh tempat terdiam sesaat sebelum keributan pecah lagi. Kin Yu berhenti dari Kompetisi Beladiri dari 16 negara. Apa yang terjadi? Sepertinya Kin Yu benar-benar keturunan dari Pangeran keempat. Jika dia benar-benar Putra Pangeran keempat, dia tidak perlu berpartisipasi dalam Kompetisi Beladiri di 16 negara. Bagaimanapun, sebagai Putra Pangeran keempat, rumah Raja Kin pasti tidak akan menganiaya dia. Petik 2 Seseorang menghela nafas. Hidup benar-benar berbeda jika kamu dilahirkan dengan sendok perak. Di antara penonton di kursi VIP, Duan Lingtian berpikir dalam hati, Selamat, Kin Yu. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, aku akan memberimu selamat secara langsung. Petik 2 Duan Lingtian masih bersembunyi dari wanita tua yang telah mencarinya di Nine Spectre County. Dia bahkan mengejarnya ke rumah Raja Kin. Karena yang terbaik adalah berhati-hati, dia memutuskan untuk terus bersembunyi. Bagi yang lain, dia hanyalah seorang celestial alkemis primitif dari Flying Dragon Sec. Untungnya, saya mengenakan jubah guru surgawi dengan kata, Kun, di atasnya yang membuktikan identitas saya sebagai alkemis surgawi primitif atau pengrajin surgawi primitif. Jika tidak, pakaian asli saya akan menarik perhatian orang. Duan Lingtian tahu tanpa jubah guru surgawi, banyak orang akan menyelidikinya dengan kesadaran surgawi karena penasaran. Kompetisi bela diri dari 16 negara berlanjut. Di balik tirai kursi VIP, Kin Yu berdiri di antara Raja Kin dan Pangeran Ketiga Rumah Raja Kin. Keduanya menatap Kin Yu dengan saksama sementara Kin Yu dilindungi undang-undang. Yu Er, di mana ayahmu? Pangeran Ketiga bertanya. Kin Yu menghela nafas sebelum menjawab, Ayah, dia telah meninggal. Petik 2 Setelah mendengar ini, ekspresi Raja Kin dan Pangeran Ketiga berubah drastis. Bab 2684 Cu Yu dari Kabupaten Angin melonjak. Yu Er, apa yang terjadi? B bagaimana ayahmu lulus? Raja Kin memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya saat dia menanyakan pertanyaan ini. Dia sangat gembira saat menyadari bahwa saudara keempatnya memiliki seorang putra. Dia berharap bisa bertemu dengan saudaranya lagi. Namun, harapannya pupus ketika keponakannya memberitahu saudara ketiganya bahwa saudara keempatnya telah meninggal dunia. Kin Yu berkata perlahan, ketika ayah sadar kembali tidak lama setelah dia melukaimu karena penyimpangan Ki, dia merasa sangat bersalah karena menyakitimu. Apalagi penyimpangan Ki bisa terjadi lagi. Oleh karena itu, dia tidak ingin kembali ke rumah Raja Kin. Segera setelah itu, dia bertemu ibu saya dan jatuh cinta. Tidak lama setelah saya lahir, ayah saya meninggalkan rumah karena penyimpangan Ki lainnya. Ibuku membawaku bersamanya untuk mencarinya, tetapi kami dirampok selama perjalanan. Mereka mencoba membunuh kami, dan ibu saya mengorbankan dirinya untuk melindungi saya, membiarkan saya melarikan diri. Matanya memerah ketika dia berbicara, setelah membunuh ibu saya, orang-orang itu datang setelah saya. Pada saat kritis, ayah saya yang telah sadar menemukan saya dan membunuh semua orang itu, menyelamatkan saya. Dia kehilangan keinginan untuk hidup, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibuku. Dia memberi tahu saya tentang asal-usulnya dan memberi saya token pesanan setelah itu. Sebelum saya sempat bereaksi, dia bunuh diri di depan saya. Sebelum meninggal, dia minta dimakamkan dengan ibu saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan token pesanan. Itu token pesanan saudara keempat. Pangeran ketiga mengambil token pesanan dari Kin Yu dengan berjabat tangan dan mempelajarinya. Kata, ketiga, dan nama saudaranya diukir pada tanda itu. Air mata mulai mengalir di matanya. Raja Kin menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Yuer, mulai sekarang, kamu bisa mengandalkan pamanmu dan rumah Raja Kin. Kemudian, dia menepuk pundak Kin Yu. Ketika ayah memberitahuku tentang asal-usulnya, dia memintaku untuk kembali ke rumah Raja Kin dan bersatu kembali dengan keluargaku. Dia berkata penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa kembali ke rumah Raja Kin dan melindunginya karena kondisinya, Kin kata Yu. Yuer, kamu punya keluarga sekarang, kamu tidak perlu berkeliling lagi. Mulai sekarang, kita semua, paman pertamamu, aku, dan paman kelimamu, akan menjadi pilar pendukungmu. Pangeran ketiga berkata sambil mengembalikan token pesanan ke Kin Yu. N, Kin Yu mengangguk saat air mata mengalir di wajahnya. Dulu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengandalkan dirinya sendiri dan menghadapi banyak kesulitan untuk datang ke kediaman Raja Kin. Karena dia sendirian sebelumnya, dia harus menjadi Celestial Emas yang luar biasa untuk dapat bepergian dengan bebas di kabupaten di bawah rumah Raja Kin. Jika tidak, tidak ada keraguan dia akan bertemu dengan perampok Golden Celestials dan mati. Namun, sekarang, dia akhirnya bisa mengandalkan keluarganya. Ini adalah kesempatan yang sangat besar sehingga dia tidak tahu bagaimana merasakannya. Tiba-tiba, Raja Kin bertanya pada pangeran ketiga dengan ekspresi muram di wajahnya, kakak ketiga, apakah Anda memperhatikan sosok berpakaian abu-abu di sebelah Wang Kiling dari Fair Mountain County sebelumnya? Pangeran ketiga bingung. Mengapa, apakah ada yang salah? Dia memperhatikan sosok berpakaian abu-abu karena dia merasa aneh bagaimana Wang Kiling sangat menghormati orang itu. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan sosok berjubah abu-abu itu tidak menimbulkan masalah sehingga dia berhenti memperhatikan orang itu. Raja Kin berkata dengan muram, Ya, kami memiliki masalah besar. Petik 2. Apakah Wang Kiling mempekerjakannya untuk membunuh Duan Lingtian dari Nine Spectre County? Pangeran ketiga bertanya dengan cemberut. Dia telah mendengar tentang bagaimana 15 kabupaten lainnya telah berkolusi untuk mempekerjakan seseorang untuk membunuh Duan Lingtian dari Nine Spectre County. Namun, dia tidak menyangka mereka akan berani bertindak begitu berani di rumah Raja Kin. Bukankah ini sama dengan tantangan ke rumah Raja Kin? Bunuh Duan Lingtian, ekspresi Kin Yu berubah drastis. Duan Lingtian adalah satu-satunya temannya. Apalagi Duan Lingtian telah menyelamatkan hidupnya. Raja Kin berkata dengan sungguh-sungguh, Tidak, ini lebih dari itu. Wang Kiling belaka tidak mampu mendapatkan seorang tetua inti dari sekte surgawi pengasih untuk datang ke sini, apalagi menyewa seorang tetua inti untuk membunuh Duan Lingtian. Petik 2. S. Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih Seorang tetua inti itu, pangeran ketiga sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata Raja Kin. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya ketika dia melihat Raja Kin dengan wajah pucat. Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih adalah sekte kuat yang jauh lebih kuat daripada Kerajaan Langit Berawan di mana rumah Raja Kin berada. Faktanya, Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih bahkan lebih kuat dari kebanyakan Kerajaan Surgawi tingkat tinggi. Bahkan Kerajaan Celestial tingkat tinggi tidak akan berani memprovokasi atau menyinggung Sekte Wisatawan Surgawi Pengasih. Bagaimanapun, Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih adalah ancaman besar bahkan bagi Kerajaan Surgawi tingkat tinggi. Selain itu, dia mendengar bahwa hampir semua tetua inti Sekte Celestial Traveller adalah Celestial Dukes tingkat atas. Iya, Raja Kin mengangguk. Tetua inti dari Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih adalah Puncak Celestial Dukes. Saudaraku, apakah kamu yakin sosok berpakaian abu-abu itu adalah Celestial Dukes? Pangeran Ketiga bertanya, ekspresi ngeri dan waspada terlihat di wajahnya. Saya mencoba untuk menyelidiki basis kultivasinya. Itu, terlalu mendalam bagiku untuk menemukan apapun. Raja Kin berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Ketiga bergidik. Adipati Surgawi, Kin Yu yang berdiri di samping tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia mendengar percakapan pamannya. Celestial Dukes bahkan lebih kuat dari overarching heavenly supreme celestial. Perlu dicatat bahwa orang terkuat di rumah Raja Kin hanya Raja Kin yang merupakan Surgawi Tertinggi Surgawi. Bahkan jika pangeran keempat masih ada, hanya akan ada dua Surgawi Tertinggi Surgawi. Saat ini, seorang Celestial Dukes telah muncul, menurut pamannya, di kompetisi bela diri dari 16 negara. Selain itu, Celestial Dukes berasal dari Sekte yang sangat kuat, Sekte Pengembara Surgawi Pengasih. Bahkan lebih aneh lagi bahwa elit seperti itu berdiri bersama Wang Kiling, Gubernur Kabupaten Gunung Adil. Kin Yu benar-benar terkejut ketika dia menemukan pria berjubah abu-abu itu adalah Dukes Surgawi. Dia telah memperhatikan sosok berjubah abu-abu sebelumnya. Dia adalah salah satu dari dua orang yang menyembunyikan penampilan mereka. Orang lain adalah pria berjubah hitam yang berdiri dengan Sekte Naga Terbang yang juga merupakan Sekte Kuat di bawah pemerintahan Istana Raja Kin. Berdasarkan jubah hitam dengan kata, Kun, di atasnya, yang merupakan jubah Celestial Master, jelas dia adalah seorang Celestial Alkemis atau Celestial Craftsman. Namun, tidak diragukan lagi sosok berbaju abu-abu itu lebih misterius daripada pria berjubah hitam itu. Melihat skeptisisme Pangeran Ketiga, Raja Kin menambahkan, Selain itu, orang itu secara singkat menunjukkan kepada saya token pesanannya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah token pesanan asli dari Tetua Inti dari Sekte Surgawi Pengasih. Selain itu, Pangeran Ketiga berkata, Karena identitas orang itu sudah dikonfirmasi, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka dan bekerja sama dengan mereka. Kamu benar, Raja Kin mengangguk. Sementara itu, kompetisi bela diri dari 16 negara terus berlanjut. Setelah Kin Yu mundur dari kompetisi, tiga kandidat teratas sementara telah dipilih. Yan Si Hu dari One Heart County berada di peringkat ketiga dalam kompetisi bela diri dari 16 negara untuk saat ini. Tong Yuan dari Kabupaten Gigi Kuda berada di urutan kedua sedangkan Chu Yu dari Kabupaten Angin melonjak berada di peringkat pertama untuk saat ini. Kompetisi bela diri dari Master Upacara 16 Kabupaten berdiri di atas arena dan mengumumkan, selanjutnya, 13 peserta terkuat yang dipilih oleh negara masing-masing akan memiliki kesempatan untuk menantang tiga peserta teratas saat ini. Jika mereka berhasil, mereka akan mengambil alih pangkat orang yang kalah. Jika penantang gagal dan ingin mencoba lagi, mereka harus menantang mereka yang berada di sepuluh besar, selain dari tiga teratas, sebelum mereka dapat menantang tiga peserta teratas lagi. Jika mereka yang di bawah tiga teratas dikalahkan, peringkat mereka akan turun, peringkat di belakang orang yang mengalahkan mereka. Pada saat ini, dari kompetisi bela diri 16 negara adalah tentang permulaan. Para penonton mulai berbisik di antara mereka sendiri. Aku tidak menyangka orang yang menduduki peringkat pertama untuk saat ini adalah seorang wanita. Petik 2. Iya, siapa yang mengira dia akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Petik 2. Dia dari Soaring Wynn County, kan? Jadi saya kira untuk peringkat pertama dia pasti cukup kuat. Petik 2. Saya mohon untuk tidak setuju. Saya pikir kandidat terbaik Kabupaten Angin melonjak harus saudara Cuyu, Cuyian. Petik 2. Cuyian, aku pernah mendengar tentang dia. Dia adalah putra dari Cuting Suan, gubernur Kabupaten Soaring Wynn County. Dia tidak terlalu terkenal di masa lalu. Dia hanya mendapatkan sedikit ketenaran ketika dia bergabung dengan kompetisi bela diri rumah Raja Kin dari 16 negara. Di masa lalu, dunia hanya tahu tentang Cuyu, putri kepala daerah Kabupaten Soaring Wynn. Dia wanita yang tidak kalah dengan pria. Petik 2. Bab 2685 wanita tidak lebih rendah dari pria. Kupikir kandidat terbaik Kabupaten Angin melonjak adalah Cuyu. Saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi orang lain, apalagi saudara laki-laki Cuyu sendiri, Cuyian. Petik 2. Karena dia dinobatkan sebagai kandidat terbaik Kabupaten Angin melonjak, itu berarti bahwa Cuyian lebih kuat dari Cuyu. Petik 2. Siapa yang tahu? Ternyata yang terkuat di antara mereka yang berusia kurang dari 100 tahun di Soaring Wynn County bukanlah Cuyu tapi Cuyian yang tidak terkenal sebelumnya. Petik 2. Cuyian, penyamaran yang sangat ahli. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Jelas, Cuyu dari Kabupaten Angin melonjak dan saudara laki-lakinya, Cuyian, adalah pusat topik. Orang yang menempati peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 negara pada saat itu adalah pembangkit tenaga listrik muda dari Kabupaten Angin melonjak, Cuyu. Sebagai kecantikan yang tak kenal takut, rambut panjangnya diikat ke belakang dan fitur wajahnya yang indah ditampilkan secara penuh. Bahkan seseorang seperti Duan Lingtian, yang telah bertemu wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, terkesan. Meskipun Cuyu adalah seorang gadis, dia cantik dengan cara yang kuat dan maskulin. Dia benar-benar berbeda dari semua gadis yang pernah dilihat Duan Lingtian. Perbesar, 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 perbesar. Serangkaian suara desiran angin kencang terdengar. Kereta tanpa atap yang ditarik oleh sembilan kuda seputih salju memasuki area di belakang kursi VIP. Seolah-olah atas perintah, kam diperluas untuk melindungi mereka pada waktu yang tepat. Semuanya lenyap dari pandangan kerumunan. Sekarang, kompetisi bela diri dari 16 negara akan berlanjut. Kandidat terbaik dari 13 kabupaten dapat memilih dan mengajukan tantangan, pembawa acara mengumumkan dengan lantang. Suara menderu bisa terdengar saat dia menyelesaikan kalimatnya, Aku, Sing Dong, ingin menantang Cuyu. Sosok kokoh melangkah maju dari satu sisi penonton. Saat dia berbicara, seolah-olah orang bisa mendengar gemuruh guntur di latar belakang. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian ketat berwarna abu-abu yang memamerkan sosoknya yang tegap. Otot-ototnya menggembung seolah-olah bergerak dan berkedut sepanjang waktu. Selain itu, ada pembulu darah yang terlihat jelas berdenyut di atasnya. Meskipun pemuda itu penggila, tingginya hanya rata-rata sekitar 170 cm. Tak lama setelah itu, dia sudah berada di dalam ring pertempuran, melayang di udara. Dia melirik 10 kontestan teratas dari kompetisi bela diri dari 16 negara pada saat itu, dan akhirnya matanya menemukan satu-satunya gadis di antara mereka. Semangat juangnya bersinar kuat di matanya. Itu adalah Sing Dong dari Kabupaten Terapung yang mengapung. Sing Dong adalah orang terkuat di overarching floating county, dan usianya kurang dari 100 tahun. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai tahap Green Sun Golden Celestial beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika dia belum menembus ke tahap Blue Sun Golden Celestial, dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2 Saya pikir Cuyu juga seorang Green Sun Golden Celestial. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Petik 2 Basis kultivasi mereka sama. Saya pikir itu tergantung pada senjata surgawi yang mereka miliki dan teknik mereka. Petik 2 Cuyu memang memiliki senjata surgawi. Sebagai kandidat terbaik dari daerah Terapung yang memimpin, aku yakin Sing Dong memiliki senjata surgawi juga. Petik 2 Pertarungan ini akan menjadi pertarungan paling sengit di kompetisi bela diri di 16 negara sejauh ini. Menarik sekali. Begitu Sing Dong memasuki ring, orang-orang di sekitar ring pertempuran yang mengenalnya tidak bisa membantu tetapi mulai berspekulasi. Suara mendesing. Sementara itu, Cuyu, yang telah dipilih oleh Sing Dong, melangkah maju dan menghadapi Sing Dong. Sing Dong dari daerah Terapung yang memukau. Aku pernah mendengar tentangmu, Cuyu menatap Sing Dong dengan acuh-ta'acuh dan berkata, tapi kamu bukan tandinganku. Petik 2 Huff Tentu, Sing Dong merasa tidak tertahankan bahwa seorang wanita akan menyatakan bahwa dia bukan tandingannya di depan semua orang ini. Dia kemudian mengejek dan mencibir dengan jijik. Cuyu, aku tahu kamu cukup kuat. Tetap saja, kamu tidak sekuat aku. Petik 2 Sejak awal, dia telah menyaksikan setiap pertempuran Cuyu. Karena itu, dia akan berpikir bahwa dia lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan satu-satunya kesempatannya untuk menantang tiga kontestan teratas dari kompetisi bela diri dari 16 negara. Selama dia mengalahkannya, dia akan bisa menggantikannya sebagai nomor satu. Meskipun itu hanyalah kemenangan sementara di tempat pertama, itu masih merupakan kehormatan besar. Apalagi sekarang Raja Kin dari Kin Mansion ada di sana, dia mungkin menonjol jika dia bisa mengalahkan Cuyu sekarang dan menjadi nomor satu dalam kompetisi bela diri dari 16 negara untuk saat ini. Of, apakah Sing Dong benar-benar berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan Cuyu sebelumnya adalah satu-satunya yang dia miliki? Jika itu masalahnya, saya khawatir dia kurang beruntung. Petik 1 Di antara hadirin, Duan Lingtian, yang diselimuti jubah guru surgawi yang memiliki kata, Kun, di atasnya, menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Dia telah menyaksikan setiap pertempuran Cuyu juga. Pada awalnya, tidak ada yang luar biasa, tetapi kemudian dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia tampaknya menahan dan menyembunyikan kekuatan aslinya bahkan dalam pertempuran terakhir untuk memperjuangkan posisi pertama sementara dalam kompetisi bela diri di 16 negara. Setelah mendengar ucapan Sing Dong, Cuyu mengangkat alisnya dan berteriak, karena kamu sangat percaya diri, maka ayo bertarung. Ledakan, 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 ledakan. Segera, Sing Dong bergerak. Saat dia bergerak, itu seperti gunung yang bergemuruh sambil memicu serangkaian ledakan udara di belakangnya. Itu memekakan telinga, jadi penonton dengan basis kultivasi yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi mulai mengerutkan kening. Cuyu, ambil ini. Ketika Sing Dong menyerang, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menusuk juga. Kemudian, pedang lebar muncul di tangannya. Sinar pedang itu beberapa kaki panjangnya terbang langsung ke Cuyu. Meskipun itu tampak seperti gerakan sederhana, itu terkunci erat padanya. Itu masih mengejarnya bahkan ketika dia bergerak cepat, mencoba menghindarinya. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai mencapai dirinya. Huff. Cuyu mengejek dan berhenti menghindarinya. Seketika, dia mengambil tombak sepanjang tujuh kaki. Dia mendorongnya ke depan seperti naga yang marah mengaum ke arah sinar pedang Sing Dong. Pada saat itu, dengan tombaknya, dia terlihat seperti seorang jenderal yang gagah berani. Jika dia mengenakan baju besi, dia akan terlihat seperti jenderal keluarga yang dari literatur di kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Weng, 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 weng. Sinar pedang melintasi langit, tampak menawan seperti bulan sabit saat mencoba membelah langit dan bumi terbuka. Perbesar, 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 perbesar. Dimanapun sinar tombak lewat dan kemanapun ujung tombak mengarah, percikan api meledak di udara. Bersama-sama mereka tampak seperti konstelasi yang menahan sinar pedang yang menyerupai bulan sabit. Semua orang menyaksikan pertarungan dalam diam dengan nafas tertahan. Sing Dong akan segera kalah. Petik 1. Setelah beberapa putaran pertukaran, Duan Lingtian bisa melihat Sing Dong perlahan-lahan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tahu dia benar. Pada saat yang sama, Duan Lingtian bukanlah satu-satunya orang yang tahu bahwa Sing Dong akan segera kalah. Di kursi VIP, para pejabat tinggi mulai membuang muka karena mereka pikir tidak ada gunanya terus menonton pertarungan. Bagaimanapun, hasilnya menjadi jelas. Cuyu lebih kuat. Cuyu menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya. Sementara kepala daerah dapat mengetahui bahwa Sing Dong akan kalah, kepala daerah Kabupaten Trapung yang meluas dapat melihatnya juga. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka kandidat terbaiknya, Sing Dong, kalah dalam pertarungan pertamanya. Kelompok di dekat Kabupaten Angin melonjak memandang Kepala Kabupaten Kabupaten Angin melonjak Cu Ting Suan dan berkata, Kepala Kabupaten Cu, putri Anda memang sesuai dengan namanya. Dia benar-benar wanita yang tidak kalah dengan pria. Petik 2. Dia jelas iri pada kepala wilayah Cu karena memiliki putri yang begitu kuat. Selain itu, ia memiliki seorang putra yang merupakan kandidat terbaik dari Kabupaten Soaring Win. Cu Ting Suan adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Dia tampak mulia dan sopan. Meskipun dia sedikit lebih tua sekarang, jelas bahwa dia sangat tampan ketika dia masih muda. Anda menyanjung saya, Kepala Wilayah Cu. Petik 2. Setelah mendengar ucapan itu, Cu Ting Suan segera menatapnya dan tersenyum dengan rendah hati. Ini sudah berakhir, sama seperti Duan Lingtian berpikir sendiri dan mulai membuang muka. Bang, bang, bang. Di ring pertempuran, tombak sepanjang tujuh kaki Cuyu, yang merupakan senjata surgawi, tampak seperti naga masam sedang menyerang Sing Dong. Itu menghancurkan semua serangan Sing Dong, mendarat di atasnya, dan kemudian mengirimnya terbang. Bahkan pedang surgawi yang digenggam Sing Dong erat dengan kedua tangannya terlempar. Sing Dong pingsan setelah muntah seteguk darah meski dia masih jatuh. Ketika dia hampir mencapai tanah, pembawa acara mendatanginya sebelum orang-orang dari overarching floating county bisa dan mengangkatnya dengan kekuatannya. Kemudian, dia mengirimnya ke orang-orang dari overarching floating county. Terima kasih, tuanku. Kepala daerah terapung yang menyeluruh mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi untuk memeriksa Luka Sing Dong. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dia menghela nafas lega dan berkata kepada sosok pemberani di udara di dalam ring pertempuran, Cuyu, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Bab 2686 Duan Lingtian. Kepala Kabupaten dari daerah terapung yang menyeluruh jelas menyadari bahwa jika bukan karena Cuyu menunjukkan belas kasihannya, Luka Sing Dong akan jauh lebih parah daripada sebelumnya. Dengan luka-lukanya saat ini, dia hanya perlu mengonsumsi pil surgawi yang menyembuhkan dan beristirahat sebentar untuk pulih sepenuhnya ke bentuk penuhnya. Dia kemudian akan dapat melanjutkan kompetisi bela diri dari 16 negara. Meskipun Sing Dong kalah dalam pertempuran ini, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang siapapun yang menduduki peringkat keempat hingga ke-10 dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Jika dia bisa mengalahkan mereka, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang tiga kontestan teratas. Selamat datang, Paman Lian. Petik 2. Sebagai putri Kepala Kabupaten dari Kabupaten Angin Melonjak, Cuyu telah bertemu dengan Kepala Kabupaten dari daerah terapung yang menyeluruh, jadi dia segera menanggapi dengan senyuman ketika pihak lain berterima kasih padanya. Kemudian, dia kembali ke linep dan berdiri bersama dengan 10 kontestan teratas lainnya. Lanjut, pembawa acara kompetisi bela diri dari 16 negara mengumumkan dengan acuh tak acuh. Mau Kiyu dari Kabupaten Kiyuli. Saya menantang Tong Yuan dari Kabupaten Gigi Kuda. Begitu pembawa acara menyelesaikan kalimatnya, seorang pemuda kurus melangkah maju dan berkata bahwa dia ingin menantang orang yang saat ini menempati posisi kedua dalam kompetisi bela diri di 16 negara, Tong Yuan dari Kabupaten Gigi Kuda. Tong Yuan adalah seorang pria muda setinggi 2 meter. Dia berotot dan memiliki kulit perunggu. Setelah diberi nama, dia berdiri dengan sungguh-sungguh. Namun, dia memasang ekspresi kosong. Kemudian, dia pergi ke arena pertempuran dan menghadapi kandidat terbaik Kabupaten Kiyuli, Mo Kiyu, yang sudah menunggunya di arena pertempuran. Secara kebetulan, mereka menyerang pada saat bersamaan. Bang, 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 bang. Ledakan, 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 ledakan. Sekitar 30 napas kemudian, sesosok tubuh mundur dan menyerah. Aku bukan tandinganmu. Saya menyerah. Orang yang menyerah adalah Tong Yuan dari Horsetid County. Di antara kandidat terbaik dari 13 kabupaten, 2 di antaranya telah muncul. Selain Sing Dong dari daerah terapung yang mengapung yang telah dikalahkan, Mo Kiyu dari Kabupaten Kiyuli mengalahkan Tong Yuan dan mengambil tempatnya untuk menjadi yang kedua dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten untuk saat ini. Adapun Tong Yuan, dia menjadi yang ketiga. Mereka yang ditempatkan ketiga hingga kesembilan juga telah pindah satu tempat lebih rendah. Orang yang menduduki peringkat ke-10 tidak lagi berada di 10 besar sekarang. Anda dipaksa keluar dari 10 besar sekarang, tapi Anda telah diberi kesempatan untuk menantang siapapun di 10 besar sekarang. Jika Anda bisa mengalahkan mereka, Anda akan menggantikan mereka dan tetap di 10 besar untuk saat ini. Petik 2 Pembawa acara memandang pemuda yang tidak lagi berada di antara 10 besar kompetisi bela diri dari 16 negara dan berkata, jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk ditempatkan di 10 besar dari kompetisi bela diri dari 16 negara. Anda memiliki waktu 10 napas untuk dipertimbangkan, jadi pikirkan baik-baik dan beri tahu saya. Petik 2 Saya menyerah. Petik 2 Dalam rentang dua napas, pemuda itu mengambil keputusan. Dia memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Dia tidak akan memiliki peringkat ke-10 jika dia bisa mengalahkan siapapun di hadapannya. Penambahan terbaru ke-10 besar kompetisi bela diri dari 16 negara bahkan lebih kuat dari Mokiyu. Dia sangat sadar dia bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyerah karena dia tahu tidak mungkin dia bisa menang. Lanjut. Petik 2 Lanjut. Petik 2 Pembawa acara mengulangi lagi dan lagi, memperkenalkan kandidat terbaik dari 13 kabupaten satu per satu. Kompetisi berjalan lancar. Dalam prosesnya, semakin banyak orang, yang untuk sementara terdaftar dalam 10 besar kompetisi bela diri dari 16 negara, dipaksa keluar. Mereka akan kehilangan tantangan atau tidak berani menantang para pendatang baru sama sekali. Kontestan yang paling menonjol tentu saja adalah kandidat terbaik dari Fair Mountain County, Yang Jin, dan Soaring Win County, Chuyuan. Chuyuan adalah saudara dari Chuyu, yang menduduki peringkat pertama untuk sementara. Dia juga putra dari kepala wilayah dari Kabupaten Angin Melonjak. Setelah banyak pertempuran, kompetisi bela diri dari 16 negara hampir berakhir. Chuyu, yang untuk sementara menduduki peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 negara, tidak hanya dipaksa keluar dari posisi teratas, tetapi dia bahkan tidak berada di antara tiga besar. Untuk saat ini, dia menduduki peringkat ke-6 dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Namun, jika tidak ada kecelakaan, peringkatnya seharusnya tidak banyak berubah. Paling banyak, dia akan mampir satu tempat lagi, dan itu hanya akan terjadi ketika kandidat terbaik dari Nine Spectre County, Duan Lingtian, muncul dan lebih kuat darinya. Pastinya, Duan Lingtian tidak diragukan lagi lebih kuat darinya. Oleh karena itu, selama Duan Lingtian muncul, posisinya pasti akan turun. Jika Duan Lingtian tidak muncul, maka dia akan bisa mempertahankan pangkatnya. Pada saat itu, 10 besar dalam kompetisi bela diri dari 16 negara adalah sebagai berikut. Pertama, Yang Jin dari Fair Mountain County. Kedua, Chuyuan dari Kabupaten Angin Melonjak. Ketiga, Zhong Jueming dari Kabupaten Damai. Kempat, Ren Fei dari Red Cloud County. Kelima, Zhang Jianhong dari Plum Blossom County. Kenam, Chuyu dari Kabupaten Angin Melonjak. Ketujuh, Mau Kiyu dari Kabupaten Kiyuli. Kedelapan, Tong Yuan dari Kabupaten Gigi Kuda. Kesembilan, Yan Si Hu dari Wan Heart County. Kesepuluh, Xing Dong dari daerah terapung yang meluas. Selain Yang Jin dari Fair Mountain County dan Chuyuan dari Soaring Win County yang belum pernah bertarung satu sama lain, sisanya sudah bertarung satu sama lain. Hasilnya jelas. Dengan kata lain, Yang Jin dan Chuyuan akan menjadi yang bertarung untuk tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Jika Duan Lingtian tidak muncul, tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 negara akan menjadi milik Yang Jin atau Chuyuan. Iya, jika Duan Lingtian tidak muncul, hanya posisi pertama dan kedua dari kompetisi bela diri dari 16 negara yang mungkin berubah. Delapan berikutnya akan tetap sama. Petik dua. Jika Duan Lingtian benar-benar muncul, tempat pertama kompetisi bela diri dari 16 negara pasti akan menjadi miliknya. Jika dia memenuhi namanya. Petik dua. Jika Duan Lingtian muncul, Xing Dong dari wilayah terapung yang memimpin akan dipaksa keluar dari sepuluh besar. Melihat bahwa kompetisi bela diri dari 16 negara hampir berakhir, kerumunan secara bertahap beramai-ramai lagi. Banyak dari mereka menyebutkan kandidat terbaik Nine Spectre City, Duan Lingtian. Namun, sampai saat itu, Duan Lingtian belum juga muncul. Kepala wilayah dari wilayah terapung yang menyeluruh melihat kecemasan Xing Dong dan segera menghiburnya, jangan khawatir. Lihat jam, saya tidak berpikir dia datang. Petik dua. Xing Dong menganggup, tetapi dia masih tidak bisa menahan perasaan gugup. Begitu Duan Lingtian muncul, dia akan dipaksa keluar dari kompetisi bela diri dari sepuluh besar kabupaten. Pada saat yang sama, wilayah terapung yang meluas juga akan dihukum oleh Istana Raja Kin jika itu terjadi. Pada titik itu, Nine Spectre County adalah satu-satunya daerah yang tidak masuk dalam sepuluh besar tetapi masih memiliki kandidat terbaik mereka. Tiga kabupaten lain memiliki kandidat terbaik mereka yang dipaksa keluar dari sepuluh besar. Oleh karena itu, mereka harus menerima hukuman Istana Raja Kin. Para kepala daerah dari tiga kabupaten itu tampak tidak senang. Meskipun hukuman Istana Raja Kin mungkin meminta mereka untuk menyerahkan lebih banyak batu surgawi dan tidak akan membahayakan kabupaten mereka, mereka masih merasakan tekanan. Di kursi VIP, Duan Lingtian, yang diselimuti jubah guru surgawi yang memiliki kata, Kun, sedang menonton pertempuran antara Yang Jin dan Chu Yan dengan pikiran yang jernih. Yang Jin adalah kandidat terbaik dari Fair Mountain County. Dia juga dikenal sebagai orang terkuat di bawah seratus tahun di Fair Mountain County. Dia adalah seorang pria muda berukuran rata-rata yang mengenakan jubah biru. Karena dia tampak begitu biasa, dia adalah seseorang yang tidak akan bisa Anda pilih di antara orang banyak. Chu Yan adalah kandidat terbaik dari Kabupaten Angin Melonjak dan putra kepala daerah Kabupaten Angin Melonjak. Sebelum kompetisi bela diri rumah Raja Kin dari 16 negara, tidak ada yang pernah mendengar tentang dia. Pada saat itu, saudara perempuannya, Chu Yu, yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah seratus tahun di Kabupaten Angin Melonjak. Kali ini dalam kompetisi bela diri dari 16 negara, Chu Yan telah menunjukkan kekuatannya yang jauh lebih unggul dari saudara perempuannya. Dia menjadi underdog yang berhasil melawan segala rintangan, peringkat kedua dalam kompetisi bela diri di 16 negara sekarang. Pada saat ini, dia akan melawan Yang Jin untuk tempat pertama dalam kompetisi bela diri di 16 negara. Di kam yang terletak di belakang kursi VIP, sembilan kuda putih salju sedang beristirahat di samping sementara beberapa orang lainnya berdiri tegak seolah-olah mereka sedang berbaris. Di depan kuda dan orang-orang itu, ada tiga kursi mewah di mana Raja Kin, Pangeran Ketiga, dan Kin Yu, yang baru saja berkumpul kembali dengan keluarganya, duduk. Pada saat itu, mata Kin Yu tertuju pada pertarungan antara Yang Jin dan Chu Yan saat dia mencoba menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi bela diri dari 16 negara. Akankah Duan Ling Tian datang? Jika dia melakukannya, dia pasti akan menang. Jika tidak, tempat pertama kompetisi bela diri dari 16 negara akan ditentukan dalam pertandingan ini. Saya harap dia masih aman bahkan jika dia tidak muncul, pikir Kin Yu dalam hati. Tidak seperti Kin Yu, perhatian Raja Kin dan Pangeran Ketiga sebagian besar tertuju pada penonton dari Fair Mountain County meskipun sesekali ada pandangan sekilas pada pertarungan Yang Jin dan Chu Yan. Lebih tepatnya, mata mereka tertuju pada pria berpakaian abu-abu di samping kepala wilayah Fair Mountain County. Saudaraku, tetua inti sekte pengembara surgawi kasih sayang belum bergerak. Mungkinkah orang yang akan dia bunuh atas perintah pemimpin sekte Kompasien Celestial Traveller sekte belum muncul? Pangeran Ketiga bertanya pada Raja Kin dengan bingung. Seharusnya begitu, Raja Kin menganggup dan melanjutkan, namun, sampai saat ini, semua orang yang seharusnya muncul untuk kompetisi bela diri dari 16 negara telah muncul. Kecuali, pada saat itu, Raja Kin berhenti sejenak dan menatap mata Pangeran Ketiga. Di saat berikutnya, Duan Lingtian, Raja Kin dan Pangeran Ketiga dengan suara bulat memilih nama itu. Bab 2687, Bab 2687 Kekhawatiran Kinyu Bab 2687 Kekhawatiran Kinyu Duan Lingtian Kinyu teringat kembali ketika Raja Kin dan Pangeran Ketiga menyebutkan nama Duan Lingtian. Dia menoleh ke Raja Kin dan Pangeran Ketiga dan berkata, Paman, ada apa dengan Duan Lingtian? Oh benar, Raja Kin berbalik dan melihat Kinyu tiba-tiba seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu lalu bertanya, Kinyu, kamu datang ke sini dari Nine Spectre County. Pernahkah Anda mendengar atau mengenal Duan Lingtian saat Anda berada di sana? Petik 2 Tentu saja, Kinyu mengangguk. Dia satu-satunya temanku di Nine Spectre County. Petik 2 Meskipun dia baru mengenal Duan Lingtian pada tahap selanjutnya, dia tidak memiliki teman sejati sebelumnya. Itu Duan Lingtian yang membuatnya merasa seperti dia punya teman di Nine Spectre County. Selain itu, dia menyelamatkanku sebelumnya. Kinyu menambahkan, Dia menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Raja Kin dan Pangeran ketiga sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dikatakan Kinyu. Mereka kemudian saling memandang dan melihat ketidakberdayaan dan kepahitan di mata satu sama lain. Duan Lingtian adalah teman keponakan mereka dan dia telah menyelamatkan nyawa keponakan mereka sebelumnya, jadi mereka harus menawarkan perlindungan kepadanya. Namun, jika target pembangkit tenaga listrik Compassion Celestial Traveler Sekte adalah teman keponakan mereka yang telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, maka mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun bahkan jika mereka ingin membantu. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa target dari Compassion Celestial Traveler Sekte bukanlah Duan Lingtian. Jika ya, maka mereka berharap Duan Lingtian tidak akan menampakkan diri, atau mereka akan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Ya, Kinyu mengangguk, dan pada saat yang sama, dia melihat ketidakberdayaan di mata Raja Kin dan Pangeran ketiga. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir dan bertanya, Paman, apa yang kamu katakan barusan? Apa yang terjadi dengan Duan Lingtian? Petik 2. Kinyu merasa khawatir saat mendengar nama Duan Lingtian disebutkan. Meskipun dia tidak mendengar percakapan antara pamannya dengan jelas barusan, perasaan tidak nyaman masih muncul di dalam hatinya. Kinyu, ini hanya spekulasi kami. Pangeran ketiga menghela nafas. Spekulasi apa, Kinyu menjadi lebih cemas. Baik. Saat Pangeran ketiga menguraikan situasinya, wajah Kinyu berubah beberapa kali, setiap detik lebih suram dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, Paman, apakah Anda curiga bahwa target tetua inti dari sekte wisatawan surgawi pengasih adalah Duan Lingtian? Namun, itu hanya kecurigaan kami, Raja Kin menghibur setelah melihat ekspresi khawatir Kinyu. Dia kemudian menambahkan, bagaimanapun, Duan Lingtian adalah satu-satunya orang yang diharapkan muncul di kompetisi bela diri dari 16 negara yang tidak hadir. Tentu saja, kami tidak dapat mengesampingkan bahwa dia sedang mencari orang lain. Meskipun Raja Kin mengatakan itu mungkin orang lain, jauh dilubuk hatinya dia masih merasa bahwa orang yang ditunggu oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi pengasih adalah Duan Lingtian. Terlepas dari keajaiban monster, Duan Lingtian dia tidak bisa memikirkan orang lain di daerah di bawah rumah Raja Kin yang akan menjamin pemimpin sekte pengembara surgawi pengasih untuk mengeluarkan perintah pembunuhan secara pribadi. Dia juga terkejut ketika dia pertama kali mendengar tentang Duan Lingtian beberapa bulan yang lalu karena dia tidak akan pernah mengira bahwa rumah Raja Kin akan memiliki seorang pembudidaya yang memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan surga emas menyeluruh yang agung sementara masih di bawah 100 tahun. Duan Lingtian bahkan diakui sebagai orang yang paling kuat di bawah kerajaan surgawi agung di Nine Spectre County oleh orang-orang di sana. Bahkan dengan Pangeran Ketiga dan Raja Kin menghiburnya, Kin Yu masih menyadari bahwa tetua inti dari sekte wisatawan surgawi pengasih ada di sini untuk Duan Lingtian. Meskipun dia tidak yakin mengapa pemimpin sekte dari Compassion Celestial Traveler sekte mengirim penatua inti ke sini untuk membunuh Duan Lingtian, itu tidak menghentikannya untuk mengkhawatirkan Duan Lingtian. Duan Lingtian, saya harap Anda aman. Selain itu, saya berharap Anda tidak akan muncul dalam kompetisi bela diri dari 16 negara, Kin Yu diam-diam berdoa. Sebelum ini, dia berharap Duan Lingtian akan muncul tepat waktu, tetapi pikirannya telah berubah sejak saat itu. Sekarang, kita hanya bisa berharap Duan Lingtian tidak akan muncul, Pangeran Ketiga menghela nafas. Meskipun aku menghargai Duan Lingtian dan berharap dia bisa tetap tinggal di kediaman Raja Kin, karena dia berteman dengan Kin Yu dan pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi pengasih tampaknya ada di sini untuk membunuhnya, aku juga berharap dia tidak akan muncul. Raja Kin menambahkan. Ledakan. Boom. Ledakan sonic yang mengguncang menggema di seluruh area di luar tirai dan hantaman di ring pertempuran menyebabkannya bergoyang dan gempa bumi bergemuruh di area penonton. Sekarang di kekosongan di atas ring pertempuran, Kartu Truff Fair Mountain County, Yang Jin, bertempur sengit dengan Kartu Truff dari Soaring Win County, Chuyang. Mereka saat ini saling berhadapan. Tatapan Raja Kin dan Pangeran Ketiga dibawa ke kekosongan di atas ring pertempuran bersama. Kin Yu adalah satu-satunya yang kepalanya masih lebih rendah karena dia masih berdoa agar Duan Ling Tian tidak muncul. Kin Yu sangat memperhatikan Duan Ling Tian karena Duan Ling Tian adalah satu-satunya temannya dan dia tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Selain itu, dia tidak peduli tentang hal lain. Bukan urusannya siapa pemenang pertempuran antara Yang Jin dan Chuyang atau siapa yang akan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri di 16 negara. Meskipun Raja Kin dan Pangeran Ketiga berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Duan Ling Tian, bagaimanapun juga Duan Ling Tian hanyalah teman keponakan mereka. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan jika pembangkit tenaga listrik dari Compassion Celestial Traveler Sek menargetkan Duan Ling Tian. Namun, jika pembangkit tenaga listrik dari target Compassion Celestial Traveler Sekte bukanlah Duan Ling Tian, maka mereka percaya bahwa yang terakhir tidak akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka dari Duan Ling Tian ke pertempuran yang terjadi di kehampaan di atas ring pertempuran. Mereka sekarang lebih tertarik untuk mencari tahu antara Yang Jin dan Chuyang, yang akan mampu mengalahkan pihak lain dan mengklaim kemenangan untuk menjadi yang pertama dalam kompetisi bela diri di 16 negara. Saya telah mendengar tentang Yang Jin dari Fair Mountain County sebelum ini. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup kuat dan seorang jenius di Fair Mountain County. Dia hidup sesuai dengan namanya, tampaknya. Pangeran Ketiga berseru. Chuyang terlihat cukup baik juga. Dia dan ayahnya telah disembunyikan dengan baik. Meskipun saya adalah kepala istana Raja Kin, saya hanya mendengar tentang Chuyu, seorang wanita yang sangat cakep dari Kabupaten Angin Melonjak, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Chuyang yang lebih berbakat di Kabupaten Angin Melonjak. Raja Kin berkata, Kakak laki-laki, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka? Pangeran Ketiga bertanya. Masih belum jelas. Namun berdasarkan situasi saat ini, mereka berhadapan satu sama lain, jadi tergantung siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Jika orang lain berhasil memanfaatkan kesalahan tersebut, maka dia berpotensi mengakhiri pertempuran dan menang. Raja Kin berkata dengan pasti. Saya setuju. Pangeran Ketiga mengangguk sambil berkata. Di balik tirai, semua penonton di sekitar ring pertempuran terfokus pada pertempuran sengit antara Yang Jin dan Chuyang yang terjadi di kekosongan di atas ring pertempuran. Yang Jin sangat kuat. Dia memang pantas mendapatkan ketenarannya. Petik dua. Saya telah mendengar tentang Yang Jin di masa lalu, tapi saya tidak yakin seberapa kuat dia. Setelah hari ini, saya akhirnya tahu betapa hebatnya dia. Petik dua. Jika bukan karena kuda hitam dari kompetisi ini, Chuyang, dan Duan Ling Tian tidak hadir, Yang Jin akan melaju ke tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari enam belas negara. Petik dua. Memang, siapa yang menyangka bahwa Kabupaten Angin Melonjak akan memiliki kartu truf seperti Chuyang selain Chuyang. Petik dua. Terlepas dari apakah Duan Ling Tian muncul, Kabupaten Angin Melonjak akan menempati dua dari sepuluh tempat teratas dalam kompetisi bela diri dari enam belas kabupaten. Selanjutnya, keduanya adalah saudara kandung. Ini pasti akan ramai di seluruh Soaring Win County dan Kingkin Mansion. Petik dua. Sungguh membuat iri bahwa kepala wilayah dari Kabupaten Angin Melonjak memiliki sepasang anak yang hebat. Petik dua. Sekelompok penonton sedang berdiskusi di antara penonton yang mengelilingi ring pertempuran. Kebanyakan dari mereka berseru tentang kuda hitam dalam kompetisi ini, Chuyang, dan betapa beruntungnya kepala wilayah dari Kabupaten Angin Melonjak karena memiliki anak-anak yang luar biasa. Chu Ting Suan, kepala-kepala Kabupaten Angin Melonjak, saat ini sedang duduk di samping area penonton menyaksikan pertempuran sengit yang terjadi di kekosongan di atas ring pertempuran. Namun jika seseorang melihat lebih detail, dia akan menemukan mata Chu Ting Suan dipenuhi dengan kebanggaan. Untuk memiliki seorang putri seperti Chuyu dan seorang putra seperti Chuyuan, apalagi yang diinginkan seorang ayah. Di area penonton tamu yang terhormat, Wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, Huang Guang Ji bertanya kepada pria berjubah hitam di dekatnya, Penatua yang terhormat Tian Ling, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Pria berjubah hitam itu tidak lain adalah Penatua yang terhormat Tian Ling dari Sekte Naga Terbang, seorang alkemis surgawi primitif dalam jubah guru surgawi yang memiliki kata, Kun, di atasnya. Alkemis surgawi primitif ini juga merupakan kartu truf yang disebutkan secara luas dari Nine Spectre County, Duan Ling Tian. Keduanya saling berhadapan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir sekarang. Duan Ling Tian menjawab Huang Guang Ji dengan suara serak. Aku pikir juga begitu. Huang Guang Ji menganggup dan menambahkan, saya merasa bahwa salah satu dari mereka harus teralihkan untuk menentukan pemenangnya. Saya tidak berani menyebutkan pemenang untuk saat ini. Petik dua. Namun, Duan Ling Tian melanjutkan saat Huang Guang Ji menyelesaikan kalimatnya, saya merasa bahwa Cu Yan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Petik dua. Cu Yan, utra kepala daerah angin melonjak. Petik dua. Huang Guang Ji terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia kemudian bertanya, Mengapa Anda berkata demikian? Penatua Tian Ling. Berdasarkan situasi saat ini, masih sulit untuk mengatakan siapa yang diuntungkan. Petik dua. Ini semata-mata berdasarkan penilaian pribadi saya. Hasil akhirnya mungkin tidak seperti yang saya perkirakan. Duan Ling Tian mengangkat alisnya di bawah jubah hitam dan berkata dengan tenang. Bab 2688 Debi. Setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian, Huang Guang Ji tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, Yang terhormat Penatua Tian Ling, Dapatkah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda membuat penilaian seperti itu? Bahkan jika ratusan atau ribuan orang bertanya, dia masih akan menjawab bahwa itu adalah peluang 50-50 untuk menang antara Yang Jin dan Cu Yan. Sulit? Hampir tidak mungkin, bagi Huang Guang Ji untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang. Karena itu, dia tertarik dengan kata-kata Duan Ling Tian. Alkemis surgawi primitif ini, Penatua yang terhormat Tian Ling, dari sekte naga terbang. Aku ingin tahu apa alasannya membuat penilaian seperti itu. Sedikit intrik melintas di mata Huang Guang Ji saat dia berpikir sendiri. Duan Ling Tian menyipitkan matanya dan meluangkan waktu untuk menjawab. Cu Yan lebih tenang dibandingkan dengan Yang Jin. Sepertinya Yang Jing akan terganggu dan membuat kesalahan. Padahal, jika Cu Yan melakukan kesalahan, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Petik 2. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan ini? Huang Guang Ji terbakar rasa ingin tahu dan terus mendesak Duan Ling Tian, yang terhormat Tetua Tian Ling, berhentilah membuat saya menebak-nebak. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Petik 2. Itu benar, Penatua Tian Ling, beritahu kami. Petik 2. Penatua Tian Ling yang terhormat, saya ingin tahu mengapa Anda juga berpikir demikian. Sesepuh Tian Ling. Orang-orang dari sekte naga terbang yang datang bersama Huang Ji Guang dan Duan Ling Tian juga penasaran. Secara alami, mereka tidak menyadari bahwa orang di depan mereka yang diselimuti jubah hitam adalah es dari naga terbang. Online Spectre County yang telah dibicarakan semua orang sejak dimulainya kompetisi bela diri dari 16 negara. Mereka tidak tahu dia adalah Golden Celestial yang berusia kurang dari 100 tahun tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Golden Celestial besar yang menyeluruh. Mereka hanya mengenalnya sebagai Penatua yang terhormat Tian Ling dari sekte naga terbang yang merupakan seorang celestial alkemis primitif dengan keterampilan alkimia yang luar biasa. Tidak hanya anggota dari sekte naga terbang yang penasaran, tetapi bahkan mereka dari sekte dan klan lain yang mendengar percakapan antara Duan Ling Tian dan Huang Guang Ji juga penasaran. Mereka semua menunggu Duan Ling Tian mengungkapkan pikirannya. Tiba-tiba, ejekan keras terdengar di udara. Itu dari seorang pria dengan janggut keriting yang sedang berdiri dengan sekelompok orang yang berdiri di dekatnya. Dia melirik orang-orang dari sekte naga terbang dengan dingin dan berkata dengan jijik, bodoh. Pada saat ini, bahkan Tuan Raja Qin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa Cuyian lebih unggul. Apa yang diketahui oleh Celestial Alkemis Primitif tentang hal-hal seperti itu? Saya pikir Anda hanya harus berkonsentrasi pada memurnikan pil obat dan berhenti bertindak seperti orang yang tahu segalanya. Petik 2. Zouan, beraninya kebersikap kasar kepada Penatua yang terhormat Tian Ling. Apakah Sekte Raja Racun mencoba memprovokasi Sekte Naga Terbang atau apakah ini serangan pribadi terhadap Penatua yang terhormat Tian Ling? Huang Guangji bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia bangkit dan menatap Zouan, jelas sangat marah. Zouan adalah wakil pemimpin Sekte Raja Racun. Seseorang dari Sekte Naga Terbang mengungkapkan identitas Zouan. Sementara itu, orang-orang dari Sekte dan klan lain berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Sekte Naga Terbang dan Sekte Raja Racun tampaknya terlibat dalam konflik. Sekte Raja Racun dan Sekte Naga Terbang telah menjadi musuh bebuyutan selama seratus tahun sekarang. Aku tidak percaya mereka bahkan bertingkah selama kompetisi bela diri di enam belas negara. Petik 2. Saya tidak berpikir mereka akan berani bertindak sembarangan di rumah Raja Kin, terutama dengan kehadiran Raja Kin. Petik 2. Meskipun mereka sangat marah, mereka tetap tidak berani bertindak sembarangan. Jika mereka membuat keributan di sini, mereka pasti akan dihukum oleh Istana Raja Kin. Petik 2. Pada saat ini, Wakil Pemimpin Sekte Raja Racun, Zouan, bangkit dan mengejek sebelum dia berkata dengan arogan, apakah menurutmu kami takut pada Sekte Naga Terbang? Dia jelas tidak takut menyinggung Huangguangji yang juga Wakil Pemimpin Sekte Naga Terbang. Karena Zouan adalah orang berpangkat tertinggi dari Sekte Raja Racun yang hadir di tempat kejadian, ketika dia berjalan ke Huangguangji, bawahannya mengikuti di belakangnya. Seolah-olah mereka akan bertempur. Sekte Raja Racun, Duan Lingtian, yang mengenakan jubah guru surgawi dengan kata, kun, di atasnya, menyipitkan matanya. Meskipun dia baru saja menjadi penatua yang dihormati dari Sekte Naga Terbang belum lama ini, itu bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Raja Racun. Dia tahu mereka ahli dalam racun. Secara alami, sebagian besar racun dari Sekte Raja Racun hanya efektif pada mereka yang lebih lemah dari Celestial Emas Besar yang menyeluruh. Hanya Sekte Penjaga Racun dari Sekte Raja Racun yang merupakan ancaman bagi Celestial Emas Besar. Sekitar 100 tahun yang lalu, pertempuran sengit antara Sekte Naga Terbang dan Sekte Raja Racun pecah karena pembuluh darah batu surgawi. Pertempuran itu berdarah dan darah tertumpah. Akhirnya, Celestial Emas Besar yang menyeluruh dari kedua sekte telah jatuh karena pertempuran ini. Pertempuran hanya akan berakhir ketika Istana Raja Kinturun tangan dan mengklaim pembuluh darah batu surgawi. Sejak saat itu, kedua sekte itu menjadi musuh. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk saling memprovokasi, seperti sekarang. Ketegangan terlihat jelas di udara saat ini ketika Duan Lingtian tiba-tiba berkata, Kamu adalah wakil pemimpin Sekte Raja Racun. Kamu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Petik 2 Hm, Zouan memandang Duan Lingtian. Dia terkejut dengan permintaan Duan Lingtian untuk bertaruh. Dia butuh beberapa saat untuk sadar kembali. Taruhan apa? Zouan menjawab dengan gigi terkatup. Wajahnya memerah karena marah. Ayo bertaruh jika Zouan memenangkan pertandingan. Duan Lingtian berkata, Secara alami, saya tahu Anda merasa Zouan memiliki peluang 50% untuk memenangkan pertandingan ini juga. Aku akan membuat taruhanmu sepadan. Dia melanjutkan sebelum Zouan bisa menjawab, Jika Yang Jin menang, aku akan memberimu 100 ribu batu surgawi yang menonjol. Jika Zouan menang, Anda hanya perlu memberi saya 50 ribu batu surgawi yang menonjol. Kemudian, dia mengejek Zouan lagi, Wakil pemimpin sekte Zou, Apakah kamu berani menerima taruhan ini? Para tamu kehormatan serentak terkesiap. Mereka tercengang oleh kata-kata Duan Lingtian. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Kebanyakan dari mereka merasa taruhan itu tidak adil terhadap Duan Lingtian. Apakah Celestial Alkemis Primitif dari Sekte Naga terbang gila? Taruhan ini jelas tidak adil. Petik 2. Yang Jin dan Cu Yan sama-sama cocok. Jelas ada peluang 50-50 bagi salah satu dari mereka untuk menang. Bahkan mungkin berakhir seri. Petik 2. Kompetisi bela diri dari 16 negara tidak mengizinkan pertandingan berakhir seri, kan? Nah, jika saya tidak salah, jika pertandingan masih belum memiliki pemenang yang jelas setelah satu jam, pembawa acara akan meningkatkan kesulitan dan meningkatkan tekanan pertempuran untuk menentukan pemenang. Petik 2. Petarung pasti akan terganggu saat bertempur di bawah tekanan. Saat itu, kekurangan mereka akan terungkap. Dengan ini, pemenang akan ditentukan. Petik 2. 100 ribu batu surgawi terkemuka. Zouan baru saja sadar dan terus bertanya, apakah kamu yakin? Jika Yang Jin menang, Anda akan memberi saya 100 ribu batu surgawi yang menonjol. Petik 2. Ya, Duan Ling Tian menjawab dengan acuh tak acuh, namun, jika Cu Yan menang, Anda harus memberi saya 50 ribu batu yang menonjol. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berani menerima taruhan? Duan Ling Tian bertanya lagi. Sesepuh Tian Ling, Huang Guang Ji mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Duan Ling Tian. Dia bertanya melalui transmisi suara, A, apa kamu yakin? Tidak seluruhnya, Duan Ling Tian menjawab dengan sungguh-sungguh melalui transmisi suara. Ekspresi Huang Guang Ji menjadi gelap. Lalu mengapa kamu bertaruh dengan Zouan? Namun, saya 90% yakin bahwa saya benar, Duan Ling Tian memotong Huang Guang Ji sebelum Huang Guang Ji dapat melanjutkan berbicara. Huang Guang Ji tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat sebelum perasaan senang memenuhi hatinya. Apakah benar-benar mungkin bahwa penatua terhormat dari sekte naga terbang dapat mengatakan bahwa Chu Yan memiliki keuntungan? Jika tidak, dia tidak akan membuat taruhan seperti itu, bukan? Selain itu, taruhan itu merugikannya. Petik 2 Betul sekali, dia mempertaruhkan 100 ribu batu surgawi terkemuka melawan 50 ribu batu. Petik 2 Apa yang salah dengannya? Dia mungkin juga memberikan batu surgawi kepada Zouan. Petik 2 Seperti kata pepatah, bahkan kucing buta pun memiliki peluang untuk menemukan bangkai tikus. Bagaimana jika Chu Yan benar-benar menang? Petik 2 Lalu, bagaimana jika Yang Jin menang? Keributan dan kegembiraan dari para tamu juga telah menarik perhatian Raja Kin dan Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga berkata sambil menyeringai, alkemis surgawi primitif dari sekte naga terbang. Dia cukup berkarakter. Petik 2 Aku bertanya-tanya mengapa dia begitu yakin bahwa Chu Yan berada di atas angin. Raja Kin berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bab 2689 banding 2689 Menurut pendapatku, Penatua Celestial Alkemis yang terhormat dari sekte naga terbang memainkan trik seperti yang dikatakan Zouan dari sekte Raja Racun, kata Pangeran Ketiga. Saya rasa tidak, dia tampak percaya diri dengan kata-katanya, kata Raja Kin. Tersembunyi di balik tirai, Raja Kin dan Pangeran Ketiga dapat mendengar percakapan yang sedang berlangsung antara Zouan dan Duan Lingtian. Baik, saya, Zouan, setuju dengan taruhan Anda ini. Namun, apakah Anda yakin tidak akan menyangkal jika kalah? Zouan sepertinya tidak mempercayai Duan Lingtian. Jangan khawatir, ini hanya seratus ribu batu surgawi terkemuka yang bukan masalah besar bagiku. Namun, karena Anda sudah mengatakannya, saya lebih khawatir Anda akan menyangkal, kata Duan Lingtian ragu. Omong kosong, saya adalah wakil pemimpin sekte dari Poison King Sek yang bermartabat. Apakah saya seseorang yang akan menarik kembali kata-katanya? Zouan menjawab dengan marah. Siapa tahu? Duan Lingtian melanjutkan. Sepertinya kalian tidak percaya satu sama lain. Biarkan aku menjadi mediatormu, kata Pangeran Ketiga dengan lantang saat dia berdiri dari tempat duduknya yang mewah, berjalan keluar melalui tirai, dan muncul di antara para tamu kehormatan. Salam, Pangeran Ketiga. Para tamu kehormatan menyambutnya dengan hormat. Pangeran Ketiga adalah saudara kandung Raja Kin dan salah satu dari segelintir pembangkit tenaga surga emas puncak yang menyeluruh. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Raja Kin. Oleh karena itu, wajar jika dia menjadi juru bicara Raja Kin. Dia bahkan menjadi tuan rumah kompetisi bela diri dari enam belas negara. Bagaimana dengan itu? Jika kalian mempercayai saya, saya akan menjadi mediator dan menjaga taruhan anda. Ketika pemenang memutuskan, saya akan memberikan taruhan kepada pemenang taruhan. Pangeran Ketiga segera tiba di antara anggota sekte naga terbang dan sekte Raja Racun. Tentu saja, saya percaya Pangeran Ketiga. Zouan merasa gugup saat mengetahui bahwa taruhan antara dia dan Duan Lingtian telah menarik perhatian Pangeran Ketiga. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cincin spasial kosong, menempatkan 50 ribu batu surgawi terkemuka di dalamnya, dan menyerahkannya kepada Pangeran Ketiga. Dengan Pangeran Ketiga sebagai mediator, saya tidak takut dia akan menolak, kata Duan Lingtian saat dia mengeluarkan cincin tata ruang juga, menempatkan 100 ribu batu surgawi yang menonjol, dan menyerahkannya kepada Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga memeriksa kedua cincin tata ruang dan mengangguk. Jumlahnya benar. Namun, dia menatap Duan Lingtian dan tersenyum lembut. Kamu adalah penatua yang terhormat dari sekte naga terbang, benarkan. Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa Anda begitu optimis tentang cuyan? Petik 2. Aku mendengar sebagian dari percakapanmu tadi. Anda menyebutkan bahwa cuyan lebih tenang dibandingkan dengan yang jin. Jika salah satu dari mereka teralihkan dan mengungkapkan kekurangannya, Anda yakin bahwa itu adalah yang jin, bukan cuyan? Aku bertanya-tanya mengapa, Pangeran Ketiga terus bertanya. Semua mata tertuju pada Duan Lingtian, termasuk Zhou An. Namun, penonton lainnya di luar lingkaran para tamu kehormatan tidak menyadari apa yang sedang terjadi karena mereka asyik dalam pertempuran sengit antara yang jin dan cuyan yang telah melakukan pertempuran ke langit di atas arena. Sebenarnya, itu hanya tebakan liar. Sebagai jawaban atas pertanyaan Pangeran Ketiga, Duan Lingtian terus menambahkan, saya merasa bahwa cuyan berhasil untuk tetap rendah di masa lalu alih-alih menunjukkan bakat dan kekuatan sejatinya sampai sekarang. Itulah mengapa dia adalah kuda hitam dari kompetisi bela diri dari 16 negara. Dikatakan bahwa cuyan sangat tenang, Duan Lingtian melontarkan pikiran dan penilaiannya. Itu, itu masuk akal. Pangeran Ketiga linglung sejenak. Dia mengangguk setelah dia sadar kembali karena dia sama sekali tidak bisa menyangkal Duan Lingtian. Dari pengalaman masa lalu mereka, memang, cuyan telah menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Namun, tidak valid untuk menyimpulkan bahwa yang jin tidak sabar. Hahaha, Zhou An tertawa keras dan segera berhenti ketika dia melihat Pangeran Ketiga tepat di depannya. Dia melanjutkan untuk melihat Duan Lingtian dengan mencemoh dan berkata, Meskipun masuk akal, menurutmu mengapa yang jin akan menjadi orang pertama yang kehilangan ketenangannya? Mengingat lawannya setara dengannya, aku yakin siapapun yang berada di posisinya pasti akan memberikan segalanya dan sangat berhati-hati. Petik 2 Memang, Duan Lingtian ada benarnya, tetapi tidak cukup untuk mengatakan bahwa cuyan pada akhirnya akan mengalahkan yang jin. Selain itu, yang jin tidak mudah diatasi. Bahkan para tamu kehormatan pun berpikir demikian. Mereka ditinggalkan dalam kekecewaan karena mereka telah mengantisipasi alasan kuat darinya. Sayangnya, dia gagal memenuhi harapan mereka. Penatua Tian Ling yang terhormat, Anda bersikap impulsif, kata Huang Guangji melalui transmisi suara. Meskipun Duan Lingtian benar, Huang Guangji merasa bahwa cuyan hanya memiliki peluang sedikit lebih tinggi untuk menang melawan yang jin dengan 60 persen. Mengapa tetua terhormat Tian Ling mengatakan bahwa dia 90 persen percaya diri? Dia tidak bisa memahaminya. Duan Lingtian melanjutkan melalui transmisi suara, wakil pemimpin sekte Huang, sabar. Bahkan jika saya kalah, saya tidak menggunakan batu surgawi terkemuka sekte itu. Petik 2. Bukan itu maksudku, Huang Guangji memaksakan senyum. Pada saat ini, Pangeran Ketiga telah kembali ke tempat duduk mewahnya di belakang tirai. Saya pikir Celestial Alchemis yang dihormati Elder dari Flying Sack Dragon mampu meyakinkan saya. Tapi, sepertinya cuyan hanya sedikit diuntungkan, tidak ada gunanya mempertaruhkan 100 ribu Celestial Stoney yang menonjol padanya, kata Pangeran Ketiga yang kecewa gemetar kepalanya. Belum tentu, Raja Kin tidak setuju. Hem, apa maksudmu kakak? Tanya Pangeran Ketiga dengan rasa ingin tahu. Dalam pertandingan ini, ada kemungkinan 90% yang jin akan kalah. Kata Raja Kin. 90%, mengapa Anda berkata begitu? Pangeran Ketiga terus bertanya. Bahkan setelah Duan Lingtian menjelaskan maksudnya, Pangeran Ketiga masih merasa bahwa cuyan hanya memiliki kesempatan 60% untuk memenangkan pertandingan. Namun, sekarang Raja Kin berkata bahwa 90% sebagai gantinya. Jika itu benar, meningkatkan taruhan akan menjadi langkah cerdas. Pada saat ini, Kin Yu, yang acu tak acu terhadap taruhan dan keributan yang terjadi di luar, menjadi ingin tahu mengapa paman tertuanya akan mengklaim senjata rahasia dari Fair Mountain County dan ada kemungkinan 90% bahwa yang jin akan melakukannya. Terkalahkan. Jika Celestial Alkemis yang terhormat penatua dari Sekte Naga Terbang tidak menyebutkan bagaimana cuyan menunjukkan ketenangannya, saya pikir itu akan menjadi kesempatan 50-50 untuk menang antara cuyan dan yang jin. Raja Kin menghela nafas. Aku telah mengamati setiap pertandingan yang jin. Memang, dia jauh lebih tidak sabar dibandingkan dengan cuyan. Lawan sebelumnya jauh lebih lemah darinya. Itulah mengapa tidak jelas ketika dia tidak sabar, oleh karena itu tidak terlintas dalam pikiranku sama sekali. Kurasa penatua terhormat Celestial Alkemis Primitif dari Sekte Naga Terbang merasakannya sebelumnya, lanjut Raja Kin. Matanya terpaku pada sosok hitam yang duduk di antara para tamu kehormatan. Apakah begitu? Saya akan memutuskan bahwa yang jin lebih rendah dari cuyan jika saya merasakannya. Tapi bagaimana Celestial Alkemis Penatua yang terhormat dari Sekte Naga Terbang bisa merasakannya? Mungkinkah tingkat kultivasinya lebih tinggi dari saya? Kata Pangeran Ketiga tidak percaya. Selama seseorang memiliki mata yang tajam untuk detail, bahkan Celestial Emas menyeluruh tahap kuning dapat merasakannya dengan mudah, kata Raja Kin. Alkemis surgawi primitif yang terhormat dari Sekte Naga Terbang ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Segera, satu jam telah berlalu. Cuyan dan yang jin masih bersaing dan mereka masih sama. Pejuang, hati-hati, lihatlah seranganku, mengumumkan ketua kompetisi bela diri dari 16 negara, yang membuat penonton terharu. Saatnya telah tiba bagi pemenang untuk akhirnya muncul. Bab 2690 Cuyan menang. Ketua kompetisi bela diri dari 16 negara adalah Celestial Emas Besar yang dikirim oleh rumah Raja Kin. Pejuang, hati-hati, lihatlah seranganku. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tekanan yang kuat dan mengesankan melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu yang jin dan Cuyan yang berada di tengah-tengah pertempuran yang intens dan membanjiri tubuh mereka. Seketika, mereka merasa sangat tertekan. Mereka terus bertarung melawan satu sama lain sambil bertahan melawan tekanan yang dibawa oleh sikap ketua yang mengesankan. Meski demikian, mereka masih seimbang. Huff, setelah menyadari bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh, pembawa acara itu mendengus. Energi asal surgawi di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi kekuatan tak terlihat. Seperti sungai yang begelombang, itu mengikuti aliran auranya yang menekan dan menyelimuti yang jin dan Cuyan. Tiba-tiba, tekanan meningkat drastis. Pada saat ini, semua mata terfokus pada yang jin dan Cuyan. Yang jin, gubernur Fair Mountain County, Wang Kiling, menyaksikan dengan antisipasi. Dia mengantisipasi bahwa yang jin akan mengalahkan Cuyan dan memenangkan kompetisi bela diri dari 16 negara. Selama dia memenangkan kompetisi, Fair Mountain County akan mendapatkan tiga pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil pembesar-besar dari rumah Raja Kin. Dengan memiliki tiga grid overarching pills, county kemudian dapat menghasilkan tiga grid overarching golden celestials. Yaner, gubernur Kabupaten Angin melonjak, Cu Ting Suan, tidak bisa menahan dirinya lagi. Tatapannya berkilauan dengan antisipasi dan keinginan pemuda untuk mengalahkan yang jin dan memenangkan kompetisi bela diri di 16 negara. Dia mengira bahwa jika senjata rahasia 9 Spectre County, Duan Lingtian, muncul setelah Cuyan mengalahkan yang jin, Cuyan masih akan mempertahankan posisinya di peringkat kedua kompetisi bela diri dari 16 negara dan mendapatkan dua celestial biasa-biasa saja. Pills, the grid overarching pills, atas nama Soaring Win County. Dia telah merencanakan untuk mengambil pil itu sendiri untuk berhasil menerobos dan mencapai surga emas yang menyeluruh tahap bumi. Di sisi lain, gubernur Fair Mountain County, Wang Ki Ling, tidak takut pada Duan Lingtian. Bukan karena dia merasa yang jin bisa mengalahkan Duan Lingtian tetapi karena dia tahu bahwa Duan Lingtian tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia muncul. Rupanya, dia punya rencana berbeda dalam pikirannya. Pria berjubah abu-abu yang berdiri di sampingnya ada di sini karena suatu alasan. Dia sedang menunggu kelinci, Duan Lingtian, untuk menunjukkan dirinya dan melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, selama yang jin mengalahkan Cuyan, pemenang kompetisi bela diri dari 16 negara pasti akan menjadi miliknya. Fair Mountain County kemudian akan menerima hadiah murah hati dari kediaman Raja Kin, ketiga pil besar yang menyeluruh. Akhirnya, dia kalah, duduk di antara para tamu kehormatan, Duan Lingtian sepenuhnya fokus pada pertempuran sengit antara yang jin dan Cuyan. Namun, dalam sekejap, seolah-olah dia telah melihat sesuatu, dia menarik pandangannya dan tidak pernah melirik mereka lagi. Ledakan. Suara keras dan memekakkan telinga meledak. Dalam kilatan cahaya, yang jin telah meniup ketenangannya dan mengungkapkan kekurangannya. Mata Cuyan sangat dingin dan sudut mulutnya sedikit melengkung karena dia tahu ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Ketika Cuyan mengangkat telapak tangannya, sejumlah besar energi meledak dan menyerang yang jin secara langsung, membuatnya terbang keluar dari arena. Ark. Darah keluar dari mulut yang jin, dan dia menderita luka dalam yang serius. Meski selamat dari serangan itu, wajahnya pucat seperti sepray. Auranya yang kuat dan makmur menjadi lemah. Tidak mungkin baginya untuk melanjutkan lagi karena itu akan meminta penghinaan. Sial. Saat kenyataan menyadarinya, itu adalah pil pahit yang harus dia telan. Wajahnya masam sementara matanya menunjukkan tanda-tanda penolakan untuk menyerah. Meski enggan, jelas baginya bahwa dia telah dikalahkan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Tanya cuyan dengan semangat tinggi setelah dia melukai yang jin dengan serangannya. Aku akan menantangmu sekali lagi setelah aku pulih sepenuhnya. Dan aku tidak akan pernah ceroboh seperti aku hari ini. Jawab yang jin sambil menatapnya dengan dingin dan kembali ke tempat para anggota Fair Mountain County duduk. Dia langsung menemui gubernur wilayahnya, Wang Kiling, dengan kepala tertunduk dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, gubernur kabupaten, maaf saya mengecewakan Anda. Wang Kiling menghela nafas. Tidak apa-apa. Meskipun Anda tidak memenangkan kompetisi bela diri dari 16 negara, Anda telah berjuang dengan baik dan mendapatkan setidaknya dua pil besar menyeluruh untuk Fair Mountain County. Itu hanya kurang satu pil. Sejujurnya, jauh dilubuk hatinya, dia sangat tidak senang dengan yang jin. Gubernur kabupaten, bukankah terlalu dini untuk mengatakannya? Tidak pasti apakah Duan Lingtian akan muncul. Jika dia melakukannya, yang jin hanya akan menempati peringkat ketiga dalam kompetisi bela diri di 16 negara, kata seorang tetua dari Fair Mountain County dengan senyum enggan. Duan Lingtian mungkin tidak muncul. Bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin bukan takdirnya untuk memenangkan kompetisi bela diri di 16 negara. Ejek Wang Kiling, dia berbicara dengan percaya diri seolah-olah dia 100 persen yakin bahwa apakah Duan Lingtian muncul atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi hasil yang jin peringkat kedua dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Kiling, para tetua, tetua yang dihormati, dan pembangkit tenaga muda di Fair Mountain County melirik orang misterius yang berjubah abu-abu yang berdiri di sampingnya serentak. Pria berpakaian abu-abu ini, mungkinkah dia pembunuh bayaran yang disewa oleh Gubernur Kabupaten untuk membunuh Duan Lingtian? Sangat tidak mungkin. Pangeran ketiga ada di sini, dan begitu pula rajakin. Pria berbaju abu-abu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian. Bahkan jika dia melakukannya, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Faktanya, kami, sektik gunung yang adil, pasti akan terlibat. Petik 2. Saya rasa itu juga tidak mungkin. Paling tidak, bahkan jika pria abu-abu ini berhasil membunuh Duan Lingtian dan melarikan diri, Istana Raja Kin sangat yakin bahwa kami bermaksud menyabotase kompetisi bela diri di 16 negara. Pada saat itu, lupakan hadiahnya. Akan sangat anggun rumah Raja Kin untuk tidak menghukum kita sebagai gantinya. Petik 2. Jika dia tidak disewa untuk membunuh Duan Lingtian, mengapa Gubernur Kabupaten begitu percaya diri untuk mengatakan bahkan jika Duan Lingtian ada di sini, dia tidak akan memiliki nasib untuk memenangkan kompetisi bela diri dari 16 negara. Anggota Fair Mountain Sekte diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Tetap saja, mereka tidak dapat mengetahui mengapa gubernur daerah mereka yakin bahwa Yang Jin akan tetap menempati urutan kedua meskipun Duan Lingtian muncul. Cu Yan menang. Saya tidak berharap Cu Yan menang pada akhirnya. Soaring Wind County menjadi sukses kali ini. Saya melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Yang Jin tidak bisa menahan diri, dan Cu Yan mengambil kesempatan untuk menyerang dia. Petik 2 Apapun yang terjadi, jika kalah, kamu kalah. Cu Yan adalah pemenang tertinggi. Petik 2 Pemenang utama, tidakkah menurutmu terlalu dini untuk mengatakan itu? Bagaimanapun, senjata rahasia Nine Spectre County, Duan Lingtian, belum muncul. Petik 2 Betul sekali, jika Duan Lingtian muncul, pemenang utama kompetisi bela diri dari 16 negara pasti adalah dia. Namun, jika dia tidak muncul, maka Cu Yan akan menjadi pemenang terakhir. Petik 2 Tidak masalah apakah Duan Lingtian muncul atau tidak. Cu Yan telah membuat tandanya dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Selain itu, dia membuat tandanya dengan mengalahkan Yang Jin. Petik 2 Kursi penonton yang mengelilingi arena ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Gubernur Kabupaten dari Kabupaten lain telah mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepada Gubernur Kabupaten Angin Melonjak, Cu Ting Suan, atas kemenangan luar biasa mereka. Gubernur Kabupaten Cu, selamat kepada putra Anda untuk peringkat pertama dalam kompetisi bela diri di 16 negara. Petik 2 Gubernur Kabupaten Cu, sebelum ini, kami tahu bahwa Anda memiliki seorang putri yang memiliki kemampuan luar biasa. Siapa yang mengira bahwa putra Anda akan melampaui saudara perempuannya? Kami memang iri. Petik 2 Gubernur Kabupaten Cu, putri saya telah mencapai usia pernikahan. Mengapa kita tidak mengatur pernikahan mereka? Kelompok Gubernur Kabupaten yang menyanjung Gubernur Kabupaten Angin Melonjak Cu pasti membuat semangatnya melonjak. Kembali ke kursi untuk para tamu kehormatan, suara itu berumur pendek dibandingkan dengan suara hirup pikuk yang sepertinya tidak ada habisnya di luar sana, dan segera, keheningan mulai terjadi. Ini karena seseorang berkata, sejak Cu Yan menang, Celestial Alkemis Penatua yang terhormat dari Sekte Naga Terbang juga menang, kan? Ketika berita menyebar di antara mereka, orang-orang mulai mengingat taruhan antara dua pria sebelumnya dengan pangeran ketiga menjadi mediator dan penjaga aman dari taruhan mereka. Wakil pemimpin Sekte Raja Racun, Zouan telah kalah. 50 ribu batu surgawi terkemuka. 50 ribu batu. Segera, perhatian mereka dialihkan ke wakil pemimpin Sekte Raja Racun, Zouan. Ekspresinya berubah suram. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap tajam ke arah Duan Ling Tian yang dikelilingi oleh anggota Sekte Naga Terbang yang memberi selamat padanya sekarang. Duan Ling Tian sekarang adalah pahlawan di mata mereka. Selamat, Penatua yang terhormat Tian Ling. Penatua Tian Ling yang terhormat, kau menang. Penatua Tian Ling yang terhormat, Anda telah membalas kami. Satu persatu, para tetua, tetua yang dihormati, dan murid dari Sekte Naga Terbang memberi selamat dan merayakan kemenangannya. Bahkan wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, Huang Guangji, tersenyum cerah. Dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan ketika dia melihat Zhou Wan lagi. Huff, itu hanya keberuntungan yang tidak disengaja. Petik 2. Betul sekali. Apakah dia pikir dia benar-benar meramalkan Chu Yan akan menang. Konyol. Petik 2. Anggota Sekte Raja Racun tampaknya memiliki mulut penuh dengan anggur asam dan mereka menjadi iri karena mereka menyaksikan anggota Sekte Naga Terbang merayakan kemenangan mereka. Bab 2691 banding 2691. Setelah Duan Lingtian menerima dua cincin tata ruang melalui udara yang dikirim oleh pangeran ketiga dari Balik Tirai, dia langsung menoleh untuk melihat Zhou Yan, wakil pemimpin Sekte Raja Racun, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, wakil pemimpin Sekte Zhou. Petik 2. Zhou Yan sangat marah sehingga ekspresinya berubah tak sedap dipandang seolah-olah dia baru saja makan lalat. Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu dan tiba-tiba bangkit. Dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Lagi, Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia bertanya, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Sementara itu, orang-orang dari kursi VIP memandang Zhou Yan secara serempak, bertanya-tanya apa yang ingin dipertaruhkan Zhou Yan dengan Celestial Alchemis Primitif dari Sekte Naga Terbang. Di Balik Tirai, pangeran ketiga tertawa. Sepertinya wakil pemimpin Sekte Raja Racun tidak mau mengaku kalah. Tidak ada yang bisa mendengar suara apapun dari Balik Tirai. Tirai dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada suara dari dalam yang bisa terdengar sedangkan suara dari luar bisa didengar oleh orang-orang di dalam. Saya ingin tahu apa yang ingin dia pertaruhkan saat ini, kata Qin Yu. Pandangan tahu melintas di mata Raja Qin, dan dia berkata, pada saat ini, apalagi yang bisa dia pertaruhkan selain apakah Duan Lingtian, S. dari Nine Spectre County, akan muncul. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Zhou Yan. Bertaruh apakah Duan Lingtian akan muncul. Qin Yu terkejut. Setelah mendengar kata-kata Raja Qin, pangeran ketiga menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah, dia pasti akan bertaruh bahwa Duan Lingtian tidak akan muncul. Bagaimanapun, ini sudah jam ke-11, namun Duan Lingtian masih belum ada di sini. Kemungkinan besar dia tidak akan muncul. Petik 2. Zhou Yan terlalu tidak tahu malu. Qin Yu berkata dengan marah. Meskipun dia berharap Duan Lingtian tidak muncul, dia masih berpikir Zhou Yan tidak tahu malu. Dia terus berkata, bahkan jika dia ingin bertaruh, akankah Celestial Alkemis Primitif dari Sekte Naga terbang menyetujuinya? Dia hanya akan setuju dengan taruhan itu jika dia kehilangan akal sehatnya. Petik 2. Duan Lingtian akan tidak bisa berkata-kata jika dia mendengar kata-kata Qin Yu. Apa yang dimaksud Qin Yu dengan mengatakan dia pasti sudah gila jika dia setuju untuk bertaruh? Apakah Qin Yu mengutuknya? Seperti yang kau katakan, kecuali jika Celestial Alkemis Primitif telah kehilangan akal sehatnya, dia pasti tidak akan setuju dengan taruhan itu, kata pangeran ketiga sambil terkekeh. Sementara itu, di kursi VIP di luar tirai, Zouan berkata, mari kita bertaruh jika Duan Lingtian akan muncul dalam kompetisi bela diri di 16 negara. Begitu Zouan selesai berbicara, semua orang terdiam. Banyak VIP menggelengkan kepala. Taruhan macam apa ini? Persis, betapa taruhan yang tidak berarti. Ini sudah sangat larut, tapi Duan Lingtian masih belum muncul. Sepertinya dia tidak akan muncul. Petik 2. Kecuali wakil pemimpin sekte Zouan bertaruh bahwa Duan Lingtian akan muncul, apakah ada orang yang akan bertaruh dengannya? Menurutmu dia akan bertaruh bahwa Duan Lingtian akan muncul. Seseorang mengejek. Saat para VIP berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka juga memandang Zouan dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan bertaruh bahwa Duan Lingtian akan muncul di kompetisi bela diri 16 negara. Bahkan orang-orang dari sekte naga terbang juga melihat Zouan. Dihadapkan dengan tatapan membara dari kerumunan, Zouan tampak tidak malu. Dia berkata, saya akan bertaruh 100 ribu batu surgawi terkemuka yang Duan Lingtian, S dari 9 Spectre County, tidak akan muncul. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Zouan, semua orang merasa dia tidak tahu malu. Namun demikian, Zouan terus berkata tanpa sedikit pun rasa malu, tentu saja, karena kemungkinan saya menang lebih tinggi, Anda hanya perlu membayar 50 ribu batu surgawi jika kalah. Petik 2. Setelah mendengar ini, Huang Guangji, wakil pemimpin sekte naga terbang, mau tidak mau berkata dengan nada menghina, tidak tahu malu. Zouan, kamu sangat tidak tahu malu. Petik 2. Kebanyakan orang dari sekte naga terbang mulai mencaci Zouan juga. Semua dari mereka merasa dia tidak tahu malu juga. Tidak tahu malu. Dia terlalu tidak tahu malu. Petik 2. Hanya orang-orang dari sekte Raja Racun yang akan bertaruh seperti itu. Sepertinya Duan Lingtian tidak akan muncul karena sudah sangat larut sekarang. Apa bedanya jika Zouan membayar 100 ribu batu surgawi? Bahkan jika dia membayar 200 ribu batu surgawi, Penatua yang terhormat Tian Ling masih akan kehilangan 50 ribu batu surgawi karena Duan Lingtian mungkin tidak akan muncul. Petik 2. Hanya orang idiot yang setuju dengan taruhan seperti itu. Bahkan anggota sekte Raja Racun merasa bahwa wakil pemimpin sekte mereka juga tidak tahu malu. Namun, bagaimana mereka bisa setuju dengan orang luar dan mengutuk wakil pemimpin sekte mereka? Oleh karena itu, banyak dari mereka memandang orang-orang dari sekte naga terbang dan membalas, memutarbalikkan fakta agar sesuai dengan mereka. Apa yang Anda maksud dengan tidak tahu malu? Jika Anda tidak setuju dengan taruhannya, maka, tolak saja. Ini tidak seperti kami sedang memegang pisau di leher Anda dan memaksa Anda untuk menyetujui taruhan. Petik 2. Betul sekali. Tolak saja jika Anda tidak berani. Petik 2. Anggota dari sekte naga terbang hanyalah pengecut. Ketika orang-orang dari vaksi lain mendengar kata-kata anggota sekte raja racun, mereka tidak hanya berpikir Zouan tidak tahu malu, tetapi mereka mengira seluruh sekte raja racun tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ini terlalu tidak tahu malu. Sementara itu, di balik tirai, Kin Yu merasa marah atas nama sekte naga terbang. Anggota sekte raja racun terlalu tidak tahu malu. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Kita semua tahu Zouan tidak tahu malu. Tidak ada yang akan setuju dengan taruhan ini. Petik 2. Pada saat yang sama, pembawa acara untuk kompetisi bela diri dari 16 negara melayang di udara saat dia melihat ke area di mana orang-orang dari Nine Spectre County duduk. Dia memandang Tian Ji Yu, gubernur kabupaten dari Kabupaten Sembilan Spectre, dan bertanya dengan tegas, gubernur kabupaten Tian, apakah peserta yang Anda pilih muncul atau tidak? Tuan, saya harap Anda menunggu lebih lama lagi, kata Tian Ji Yu dengan kaku. Meskipun dia juga berpendapat bahwa Duan Ling Tian tidak akan muncul, dia secara tidak sadar masih berharap Duan Ling Tian akan muncul. Untuk alasan ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu, berharap Duan Ling Tian akan muncul. Begitu Tian Ji Yu selesai berbicara, sebagian besar penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak mengira Duan Ling Tian akan muncul. Tunggu. Apa gunanya menunggu? Petik 2. Seseorang mengejek. Duan Ling Tian seharusnya adalah S dari Nine Spectre County. Jika dia akan muncul, dia pasti sudah ada di sini sekarang. Petik 2. Ini hanya membuang waktu semua orang untuk menunggu dia. Dia pasti tidak akan muncul. Petik 2. Sementara itu, pembawa acara sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Tian Ji Yu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan jimat surgawi komunikasi dan memasukkan energi asal surgawi ke dalamnya, mengirimkannya ke area di belakang tirai. Dia meminta pendapat Pangeran Ketiga yang bertanggung jawab atas kompetisi bela diri 16 negara. Ketika Pangeran Ketiga menerima jimat surgawi komunikasi, dia memandang Raja Kin yang ada di sebelahnya dan bertanya, Kakak, menurutmu kita harus menunggu. Mari kita tunggu satu jam. Bagaimanapun, dia jenius yang tak tertandingi. Sangat jarang di wilayah kami memiliki orang seperti itu, kata Raja Kin dengan kilatan di matanya. Pangeran Ketiga menganggup dan mengirimkan balasannya kepada pembawa acara. Ketika pembawa acara menerima jawaban Pangeran Ketiga, dia mengumumumkan, Raja Kin telah memutuskan untuk menunggu satu jam lagi sampai Duan Lingtian muncul karena dia menghargai seorang jenius yang tiada taraf seperti Duan Lingtian. Jika dia tidak muncul setelah satu jam, Cuyang dari Soaring Win County akan dinyatakan sebagai pemenang kompetisi bela diri dari 16 negara. Petik 2 Meski penonton merasa hanya membuang-buang waktu menunggu selama satu jam, tak satu pun dari mereka yang berani keberatan. Bagaimanapun, ini adalah keinginan Raja Kin. Bagi semua yang berada di bawah pemerintahan Istana Raja Kin, kata-kata Raja Kin adalah mutlak sejak dia berdiri di puncak. Terima kasih, Raja Kin. Tian Ji Yu membungkuk ke arah area yang tersembunyi di balik tirai dan berterima kasih kepada Raja Kin. Namun, dalam hati, dia menjadi lebih cemas. Faktanya, dia merasa agak menyesal mencoba mengulur waktu untuk Duan Lingtian. Lagi pula, seperti yang dikatakan yang lain, sangat tidak mungkin Duan Lingtian akan muncul. Gubernur wilayah Tuan, apakah perlu menunggu? Duan Lingtian pasti tidak akan datang. Pang Bing, sesepu dalam, berkata. Bahkan orang dalam, Zheng Kiyu, yang telah mendukung Duan Lingtian tetap diam. Bagaimanapun, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan muncul juga. Dia berpikir, sesuatu pasti telah terjadi pada Duan Lingtian. Jika tidak, dengan kepribadiannya, tidak mungkin dia tidak akan muncul. Petik 2. Bab 2692 banding 2692. Sepertinya aku harus mengungkapkan diriku, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil menghela nafas. Ketika Tian Ji Yu, gubernur kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre, telah mencoba untuk mendapatkan waktu tambahan untuknya, ia telah memutuskan untuk mengungkapkan dirinya dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 negara jika Tian Ji Yu berhasil membelinya waktu. Jika Tian Ji Yu gagal memberinya waktu, dia telah memutuskan untuk membayar kembali Tian Ji Yu dan Zheng Kiyu di masa depan. Lagipula, dia telah berjanji kepada mereka untuk memenangkan mereka tiga pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil besar yang menyeluruh. Karena Tian Ji Yu berhasil mengulur waktu, dia merasa bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Di sisi lain, Zhou An masih bersikeras bertaruh dengan Celestial Alchemis Primitif dari Sekte Naga Terbang. Dia bertanya dengan puas, jadi apa yang akan terjadi? Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Karena Raja Qin setuju untuk menunggu satu jam untuk Duan Ling Tian, itu membuat taruhan itu sedikit kurang berarti. Huang Guangji, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang, memelototi Zhou An. Tidak tahu malu. Kemudian, dia berpaling ke Duan Ling Tian dan berkata, yang terhormat Elder Tian Ling, abaikan dia. Dia seperti anjing gila yang menggonggong. Dia hanya mencoba untuk memenangkan kembali harga dirinya dan batu surgawi dari kekalahan taruhan sebelumnya dan muncul dengan taruhan yang tidak berarti ini. Dia menatap Zhou An dengan tatapan penuh pengertian. Huang Guangji, ini taruhan antara aku dan dia. Mengapa Anda mengintip masalah ini? Zhou An berkata dengan marah. Penatua Tian Ling yang terhormat berasal dari Sekte Naga Terbang kami. Wajar jika saya tidak akan membiarkan dia menderita kerugian, kata Huang Guangji dengan benar. Semua orang di kursi VIP yakin Duan Ling Tian tidak akan muncul. Namun, saat ini, Duan Ling Tian berkata dengan suara serak pura-pura, baiklah, saya akan menerima taruhan Anda. Namun, kami harus mengubah aturan karena taruhan ini tidak adil bagi saya. Petik 2. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Mereka terkejut bahwa Celestial Alchemist Primitive dari Flying Dragon Sekte akan menyetujui taruhan Zhou An. Mereka bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Bahkan orang-orang dari Sekte Naga Terbang menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Penatua terhormat mereka menerima taruhan Zhou An yang tidak tahu malu. Zhou An, yang memulai taruhan tersebut, juga bingung saat Duan Ling Tian menerima taruhan tersebut. Sejujurnya, dia tidak mengira Duan Ling Tian akan menerima taruhan tersebut. Bagaimanapun, dia pasti akan menang. Dia memandang Duan Ling Tian dengan tatapan membara dan bertanya, apakah kamu yakin? Apakah Anda benar-benar yakin ingin menyetujui taruhan ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda hanya bisa bertaruh pada Duan Ling Tian yang muncul jika Anda memutuskan untuk menerima taruhan. Bagaimanapun juga, dia khawatir Duan Ling Tian juga akan bertaruh bahwa Duan Ling Tian tidak akan muncul. Duan Ling Tian mencemoh dengan jijik sebelum dia berkata, apakah menurutmu semua orang sama tidak tahu malu seperti kamu? Zhou An tidak marah dengan kata-kata Duan Ling Tian. Bagaimanapun, dia sudah bisa melihat 50,00 batu surgawi terkemuka yang harus segera dibayar Duan Ling Tian kepadanya. Dia berkata, kamu mengatakan sesuatu tentang mengubah aturan karena taruhan tidak adil untukmu. Bagaimanapun, karena Anda bertaruh Duan Ling Tian akan muncul, saya akan membuatnya adil dan meningkatkan taruhan saya menjadi 200,000 batu surgawi terkemuka. Apakah itu cukup? Duan Ling Tian terkeke saat mendengar lamaran Zhou An. Kemudian, dia berkata sambil mencibir, Wakil pemimpin sekte Zhou, kamu baru saja memberiku 50,000 batu surgawi yang menonjol. Belum lagi 200,000 batu surgawi terkemuka, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki 100,000 batu surgawi terkemuka. Sekte Raja Racun memiliki lebih banyak kekayaan daripada daerah manapun di bawah rumah Raja Kin. Namun, tidak mungkin seorang wakil pemimpin sekte memiliki lebih dari 100,000 batu surgawi terkemuka. Karena alasan ini, Duan Ling Tian yakin Zhou An tidak memiliki 200,000 batu surgawi yang menonjol. Dia berkata dengan mengejek, jika wakil pemimpin sekte Zhou ingin bertaruh dengan cangkang kosong, saya minta maaf, tapi saya tidak akan setuju dengan taruhan Anda. Wajah Zhou An memerah. Bagaimanapun, Duan Ling Tian telah mengungkapkan niatnya. Memang, dia tidak memiliki 200,000 batu surgawi yang menonjol, tetapi dia tidak berpikir itu penting karena dia yakin Duan Ling Tian tidak akan muncul. Akhirnya, dia tenang dan berkata, ya, saya tidak memiliki 200,000 batu surgawi yang menonjol. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena sekte Raja Racun kami memilikinya. Petik 2. Apakah Anda memenuhi syarat untuk membuat keputusan seperti itu untuk sekte Raja Racun? Duan Ling Tian mencibir. Sungguh lelucon. Saya wakil pemimpin sekte-sekte. Selain itu, saya adalah adik kandung dari pemimpin sekte Raja Racun. Apakah Anda masih berpikir saya tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan ini? Zouan menjawab dengan suara rendah. Sepertinya aku telah meremehkanmu, kata Duan Ling Tian Sembrono. Berhenti membuang-buang waktu, terima atau tolak taruhan sekarang. Jika kamu menolak, maka, akui saja kamu pengecut. Zouan berkata dengan dingin. Duan Ling Tian menatap Zouan dengan penuh arti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pasti akan menerima taruhannya. Namun, bukankah Anda pikir Anda masih memanfaatkan saya dengan bertaruh hanya 200 ribu batu surgawi terkemuka? Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Saya akan bertaruh 200 ribu batu surgawi terkemuka yang Duan Ling Tian akan muncul, dan Anda meningkatkan taruhan Anda. Petik 2. Beritahu saya berapa banyak batu surgawi terkemuka yang harus saya pertaruhkan. Zouan bertanya. Dia tidak ragu untuk menyetujui perubahan peraturan Duan Ling Tian. Bagaimanapun, dia yakin Duan Ling Tian tidak akan muncul. Jika Duan Ling Tian muncul, dia pasti sudah ada di sini sekarang. 500 ribu batu surgawi terkemuka, kata Duan Ling Tian ringan. Baik, saya akan bertaruh 500 ribu batu langit terkemuka. Zouan berkata, yakin dia akan menang. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa pria yang tersembunyi dalam jubah hitam itu sedang memasang jebakan untuknya, selangkah demi selangkah. Duan Ling Tian menambahkan, saya memiliki kondisi lain. Petik 2. Zouan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, apa itu? Anda harus mengundang Pangeran Ketiga atau Raja Qin untuk menjadi saksi taruhan kami. Jika tidak, dengan rasa tidak tahu malu Anda, saya tidak akan melupakan Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda. Kata Duan Ling Tian. Kamu, Zouan sangat marah karena Duan Ling Tian memanggilnya tidak tahu malu dan dia akan menarik kembali kata-katanya. Pada saat ini, Pangeran Ketiga muncul dari balik tirai dan memandang Duan Ling Tian dengan penuh arti sebelum dia berkata, saya akan menjadi saksi untuk taruhan Anda. Dia tidak bisa mengerti mengapa Celestial Alchemis Primitive dari Flying Dragon Sekte akan setuju dengan taruhan tak tahu malu Zouan. Bisakah dia tidak melihat bahwa Zouan pasti akan menang? Namun demikian, minatnya terusik dan dia ingin melihat reaksi Celestial Alchemis Primitive setelah dia kalah. Yang mulia, Pangeran Ketiga, terima kasih, kata Duan Ling Tian. Kemudian, dia menyerahkan cincin tata ruang yang berisi 200 ribu batu surgawi terkemuka kepada Pangeran Ketiga. Ya, jumlah totalnya benar. Pangeran Ketiga membenarkan. Kemudian, dia melihat ke arah Zouan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu kalah, Istana Raja Kin akan mengambil 500 ribu batu surgawi dari Sekte Raja Racun untuk menyerahkannya kepada Penatua yang terhormat Ling Tian dari Sekte Naga Terbang. Petik 2. Zouan menjawab dengan sembrono, jelas tidak peduli, jika aku kalah, Sekte Raja Racun kita akan mengirim 500 ribu batu surgawi terkemuka ke rumah Raja Kin segera setelah aku kembali. Bahkan tidak terpikir olehnya bahwa dia akan kalah. Itu bagus. Pangeran Ketiga mengangguk. Dia tidak khawatir Sekte Raja Racun akan mengingkari janjinya. Pada saat ini, hampir semua orang di kursi VIP memandang Duan Ling Tian seolah-olah dia bodoh. Namun, di saat yang sama, Duan Ling Tian melepas jubah hitamnya yang menyembunyikan wajahnya dan memperlihatkan wajah tampannya yang tersenyum. Dia telah mengungkapkan identitas aslinya. Dia tersenyum pada Zouan, dan suaranya tidak lagi serak saat dia berkata kepada Zouan, terima kasih atas 500 ribu batu surgawi Anda yang terkemuka. Petik 2 Hmm, orang-orang di kursi VIP terkejut. Mereka mengira Celestial Alchemis Primitif adalah pria tua berdasarkan suaranya yang serak. Mereka tidak berharap dia memalsukan suaranya. Siapa sangka pemuda tampan dan tinggi tersembunyi di balik jubah hitam? Bab 2693 banding 2693 Seperti inilah rupa penatua yang terhormat Tian Ling. Aku selalu berasumsi bahwa dia adalah orang tua berdasarkan suaranya. Aku tidak menyangka dia begitu muda. Petik 2 Bahkan dalam mimpi terliar saya tidak pernah membayangkan ini. Petik 2 Orang-orang dari sekte Naga Terbang termasuk wakil pemimpin sekte Huang Guang Ji terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penampilan asli penatua yang terhormat Tian Ling. Bang! Duan Ling Tian menginjak tanah dengan keras dan meluncurkan dirinya ke udara menyebabkan tanah retak. Dia berjalan ke master upacara kompetisi bela diri 16 negara hanya dalam sekejap. Kemudian, dia berkata dengan tenang saat dia melayang di atas arena saya Duan Ling Tian dari Nine Spectre County. Dia memandang Chuyang, peserta terpilih dari Soaring Wind County. Begitu Duan Ling Tian memperkenalkan diri, penonton terkejut. Beberapa sangat terkejut sehingga mereka tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka sementara beberapa terengah-engah dipenuhi ketidakpercayaan. Duan Ling Tian telah menyimpan jubah Yin Celestial Master ketika dia mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia sekali lagi mengenakan jubah ungunya. Terlepas dari orang-orang di kursi VIP yang masih linglung oleh pergantian acara ini, para penonton di kursi umum sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat Tian Ji Yu, tetapi mata kebanyakan orang tertuju pada Duan Ling Tian seolah-olah mereka takut dia akan menghilang. Faktanya, bahkan sebelum dia tiba, dia sudah menjadi fokus perhatian semua orang. Bagaimanapun, banyak orang telah mengatakan bahwa Duan Ling Tian pasti akan memenangkan tempat pertama. Chuyang tidak akan memiliki kesempatan jika Duan Ling Tian datang. Sekarang setelah Duan Ling Tian muncul, bagaimana mungkin dia tidak menjadi pusat perhatian. Duan Ling Tian datang. D. Dia Duan Ling Tian. Saya pikir kompetisi bela diri 16 negara akan berakhir setelah Chuyang mengalahkan Yang Jin. Tidak hanya saya tidak berharap gubernur kabupaten dari 9 Spectre County dapat mengulur waktu untuk Duan Ling Tian, tetapi terlebih lagi, saya tidak berharap Duan Ling Tian muncul. Petik 2. Yah, sepertinya gubernur kabupaten dari kabupaten 9 Spectre telah mengetahui sebelumnya bahwa Duan Ling Tian pasti akan muncul, itulah mengapa dia mengulur waktu lebih awal. Petik 2. Yah, sepertinya itu juga untukku. Petik 2. Jadi dia Duan Ling Tian yang menjadi terkenal di seluruh wilayah yang diperintah oleh Istana Raja Kin beberapa bulan yang lalu. Dan dia sekuat Great Overarching Golden Celestial meskipun usianya kurang dari 100 tahun. Petik 2. Di semua area di bawah Istana Raja Kin, kurasa kita tidak pernah memiliki orang yang begitu jenius, kan? Sekitar setahun yang lalu, dia sudah lebih kuat dari tetua dalam Istet Pang Bing dari 9 Spectre County. Pang Bing adalah yang terkuat di bawah Great Overarching Golden Celestials. Pang Bing pasti merasa malu karena seorang junior mengungguli dia. Sekarang setahun telah berlalu, Duan Ling Tian seharusnya menjadi lebih kuat, bukan? Petik 2. Siapa yang tahu jika dia telah menjadi Celestial emas menyeluruh. Agreed Overarching Golden Celestial yang bahkan belum berusia 100 tahun. Kurasa orang seperti itu jarang terjadi bahkan di Celestial Kingdom tingkat tinggi, apalagi Celestial Kingdom kita yang biasa-biasa saja, klu di rock Celestial Kingdom. Petik 2. Sementara itu, dari balik tirai, Kin Yu tiba-tiba berdiri dari kursi mewahnya sambil berseru, Duan Ling Tian. Dia senang melihat Duan Ling Tian aman dan sehat, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir tentang pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi pengasih sekarang karena Duan Ling Tian ada di sini. Menurut pamannya, pembangkit tenaga listrik itu adalah Celestial Duque, yang jauh lebih kuat daripada Celestial tertinggi surgawi. Jika Celestial Duque melepaskan semua kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan rumah Raja Kin. Dia berpikir, Duan Ling Tian, kenapa kamu tiba-tiba muncul saat ini? Kamu seharusnya memberitahuku tentang rencanamu. Dia merasakan sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan pada saat ini. Dia tidak mencoba berbicara dengan Duan Ling Tian melalui transmisi suara karena dia tahu sudah terlambat untuk melakukannya. Jika Duan Ling Tian adalah target dari bangsawan surgawi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, bahkan jika dia memperingatkan Duan Ling Tian sekarang, itu tetap tidak berguna. Di sisi lain, jika Duan Ling Tian bukan target Celestial Duque, dia hanya akan mengganggu Duan Ling Tian saat dia bertarung dengan Cuyan. Kin Yu berdoa Aku sangat berharap Duan Ling Tian bukan target dari sekte pengembara surgawi pengasih surgawi, dia menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka Duan Ling Tian duduk begitu dekat dengan saya di kursi VIP. Mengapa dia tidak memberitahu saya melalui transmisi suara bahwa dia ada di sini? Jika dia melakukannya, saya bisa memberitahu dia tentang duke surga dari sekte pengembara surgawi pengasih dan bertanya apakah mereka memiliki permusuhan di antara mereka. Dia benar-benar memperhatikan kebisingan di luar di kursi VIP, dan banyak orang menghalangi pandangannya ketika Duan Ling Tian pertama kali mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia terlambat bereaksi selangkah. Ketika dia sadar kembali, Duan Ling Tian telah mengungkapkan identitasnya kepada semua orang yang hadir di tempat kejadian. Raja Kin, yang sedang duduk di sebelah Kin Yu, memandang Duan Ling Tian saat dia bertanya, Yu Er, jadi ini Duan Ling Tian? Iya, aku tidak tahu dia datang, apalagi dia adalah Celestial Alchemist Primitive dari Flying Dragon Sack. Kin Yu tersenyum pahit. Dia pandai menyembunyikan dirinya sendiri, kata Raja Kin. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa Duan Ling Tian hanya menunjukkan dirinya sekarang. Bagaimanapun, jika dia tidak menyetujui permintaan Tian Ji Yu untuk menunggu lebih lama lagi, kompetisi bela diri dari 16 negara akan berakhir lebih awal. Tidak ada artinya jika Duan Ling Tian muncul setelah kompetisi berakhir. Selain itu, Duan Ling Tian tidak hanya muncul sekarang, dia sudah lama berada di sini, bersembunyi di antara orang-orang di kursi VIP. Dia berpikir, ini adalah rumah Raja Kin. Masuk akal bahwa dia tidak perlu khawatir tentang yang lain dari 15 kabupaten yang akan melukainya di sini. Namun, mengapa dia hanya muncul pada jam ke-11? Mungkinkah dia juga sadar bahwa dia adalah target dari Celestial Duque dari sekte Celestial Traveller Pengasih? Itu masih tidak masuk akal. Jika dia tahu dia adalah target, mengapa dia menunjukkan dirinya sekarang? Bahkan jika kita dapat mengetahui apakah pembangkit tenaga listrik telah pergi, tidak perlu baginya untuk mengambil risiko seperti itu, bukan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Kemudian, dia melihat orang-orang dari Fair Mountain County sebelum matanya akhirnya mendarat di sosok berjubah abu-abu di sebelah Wang Kiling. Orang berjubah abu-abu adalah penatua inti dan duke surgawi dari sekte wisatawan surgawi pengasih. Senior, Duan Lingtian sudah muncul. Kenapa kamu belum menyerangnya? Wang Kiling bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, sepertinya orang di sebelahnya tidak berniat menyerang Duan Lingtian. Jika pembangkit tenaga listrik hanya membunuh Duan Lingtian setelah Duan Lingtian mengalahkan Cu Yan, itu berarti Fair Mountain County hanya akan menerima satu Celestial Pil biasa-biasa saja, Pil overarching besar, karena Yang Jin akan diturunkan ke posisi ketiga. Dia mengira pembangkit tenaga listrik di sebelahnya akan membunuh Duan Lingtian segera setelah Duan Lingtian muncul. Siapa yang tahu bukan itu masalahnya? Sosok berjubah abu-abu itu menegur Wang Kiling dengan dingin. Anda tidak berhak memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Wang Kiling sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan dengan ketakutan meminta maaf. Senior, saya minta maaf. Saya terlalu cemas. Petik 2. Meskipun Wang Kiling tidak mengetahui identitas asli wanita tua itu, dia memperhatikan bahwa bahkan Raja Kin harus berkompromi selama konfrontasi antara Raja Kin dan wanita tua itu sebelumnya. Pada saat itu, Raja Kin telah memintanya untuk mengatakan bahwa wanita tua itu tuli agar Raja Kin tidak malu. Bagaimana wanita tua itu bisa menjadi orang biasa jika bahkan Raja Kin harus menyerah padanya. Bahkan Raja Kin tidak berani menyinggung perasaannya, bagaimana mungkin seseorang seperti dia berani memprovokasi wanita tua itu. Jika wanita tua itu membunuhnya, dia akan mati sia-sia. Dia yakin Raja Kin tidak akan membalasnya. Untuk alasan ini, ketika dia mendengar ketidaksenangan dalam kata-katanya sebelumnya, dia ketakutan keluar dari akalnya. Sementara itu, mata wanita tua itu berkedip dingin saat dia mengamati Duan Ling Tian dengan saksama. Jadi ini Duan Ling Tian. Dia yang merampas keperawanan Nona Binger. Bab 2694 banding 2694. Meskipun Duan Ling Tian telah muncul, wanita tua itu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Karena dia sudah muncul, dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri darinya. Dia akan mati cepat atau lambat. Di sisi lain, Wang Kiling, gubernur kabupaten Fair Mountain County, sangat cemas. Secara alami, dia tidak lagi berani mendesak wanita tua itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah meredam kecemasannya sendiri. Duan Ling Tian benar-benar datang. Para tetua dan tetua terhormat dari Fair Mountain County tersenyum pahit. Kami pikir yang Jin akan memenangkan tempat kedua dalam kompetisi bela diri di 16 negara, dan kami akan mendapatkan dua pil besar. Namun, itu sepertinya tidak mungkin sekarang. Petik 2. Sejak Duan Ling Tian muncul, Yang Jin hanya bisa memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Petik 2. Ini berarti alih-alih mendapatkan dua grid overarching pills, kita hanya akan mendapatkan satu. Duan Ling Tian ini benar-benar muncul di saat yang buruk. Petik 2. Para penatua dan penatua yang terhormat di Fair Mountain County merasa tidak berdaya. Mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mengapa Duan Ling Tian memilih kali ini untuk muncul? Yang Jin berkata dengan gigi terkatuk saat dia duduk di samping. Dia telah sedikit pulih dari pertempuran sebelumnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Duan Ling Tian, matanya penuh dengan permusuhan saat dia melihat Duan Ling Tian. Itu sudah diharapkan. Bagaimanapun, dengan kemunculan tiba-tiba Duan Ling Tian, dia akan diturunkan ke posisi ketiga dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Fair Mountain County tidak hanya menerima satu pil lebih sedikit dari Istana Rajakin, tetapi bahkan hadiahnya juga akan berkurang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak senang? Situasi di antara orang-orang dari Soaring Win County hampir sama dengan Fair Mountain County. Ketika beberapa tetua dan tetua terhormat yang datang bersama dengan gubernur kabupaten mereka, Cu Ting Suan, melihat penampilan Duan Ling Tian, mereka tidak bisa menahan nafas. Sepertinya alih-alih tiga grid over arching pills, kita hanya akan mendapatkan dua sejak Duan Ling Tian datang. Petik dua. Mungkin ini takdir. Cu Ting Suan menggelengkan kepalanya. Tidak buruk untuk memiliki dua grid over arching pills. Kita harus berterima kasih. Petik dua. Cu Yu yang berdiri di samping Cu Ting Suan berpakaian dengan gagah berani. Dia menatap Duan Ling Tian dengan sedikit kekaguman di matanya. Jadi dia Duan Ling Tian. Meskipun dia memiliki sikap yang santai dan bertingkah seperti laki-laki di sebagian besar waktu, dia tetaplah perempuan. Di masa lalu, satu-satunya orang yang dia kagumi adalah kakaknya, Cu Yan. Dia merasa dia hanya pantas mendapatkan seseorang yang lebih kuat atau sekuat kakaknya. Ketika dia mendengar tentang prestasi Duan Ling Tian di Nine Spectre County, dia akhirnya menyadari ada seseorang yang lebih kuat dari kakaknya. Meskipun Yang Jin dari Fair Mountain County cukup kuat, dia sekitar 20 tahun lebih tua dari kakaknya. Namun, bakat bawaannya jauh lebih rendah daripada kakaknya sehingga dia sama sekali tidak tertarik pada Yang Jin. Di sisi lain, meskipun Duan Ling Tian seumuran dengan Yang Jin, bakat bawaannya jauh lebih baik daripada kakaknya. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia bertemu Duan Ling Tian, dia sudah naksir dia. Ini mungkin terdengar konyol, seorang wanita seperti dia yang telah kuat sejak dia masih kecil tidak pernah mengembangkan perasaan apapun untuk pria manapun. Faktanya, dia mengira dia akan berakhir sendirian sepanjang hidupnya karena dia belum bertemu pria yang dia sukai. Namun, ketika dia mengetahui tentang keberadaan pria yang begitu brilian di Nine Spectre County, hatinya telah tergerak. Secara alami, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, terlepas dari kehebatannya, dia tahu ada kemungkinan dia mungkin tidak tertarik pada penampilan atau kepribadiannya. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan kencan online di kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Dua orang bisa rukun mengobrol secara online, tetapi ketika mereka akhirnya bertemu, mereka mungkin tidak akur sama sekali. Namun demikian, ketika Cuyu melihat Duan Lingtian, penampilannya yang tampan dan sikapnya yang luar biasa semakin menariknya. Jantungnya berdegup kencang sehingga rasanya seperti akan melompat keluar dari dadanya. Aku, Cuyu, hanya akan menikah dengannya. Cuyu bersumpah dalam hati saat dia melihat Duan Lingtian. Sebelum dia bertemu dengannya, dia naksir dia. Namun, sekarang, setelah melihatnya, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Terkadang, emosi memang bekerja dengan cara yang misterius. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah merebut hati seorang gadis cantik yang kebetulan adalah adik perempuan Cuyian. Jika dia tahu tentang itu, dia pasti akan menjadi tidak bisa berkata-kata dan merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki dua istri dan pasangan. Sekarang, dia bahkan memiliki murongbing yang dengannya dia berhubungan dan bersikeras untuk bertanggung jawab. Ini sudah membuatnya sakit kepala. Bagaimana dia bisa berpikir untuk mengacaukan wanita lain? Sial, mengapa dia datang? Apakah itu gubernur kabupaten dari Overarching Floating County atau Sing Dong? Peserta terpilihnya, kedua ekspresi mereka telah menjadi gelap. Jika Duan Lingtian tidak muncul, Sing Dong masih akan berada di urutan ke-10. Namun, dengan kedatangan Duan Lingtian, Sing Dong akan dikeluarkan dari 10 besar. Dengan itu, Overarching Floating County dan Sing Dong sama sekali tidak akan menerima hadiah dari Istana Raja Kin. Yang terpenting, mereka harus membayar denda ke rumah Raja Kin. Berbeda dengan suasana tegang yang membayangi orang-orang dari Fair Mountain County, Soaring Wind County, dan Overarching Floating County, suasana tegang yang semula mengjulang di Nine Spectre County telah lenyap dan digantikan dengan kegembiraan. Tian Ji Yu, gubernur kabupaten Sembilan Spectre County, tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan citranya. Giginya terbuka saat dia tertawa keras. Duan Lingtian akhirnya tiba. Saya tahu dia bukan seseorang yang akan menarik kembali kata-katanya, kata Zheng Kiyu, tetua dalam perkebunan. Dia juga senang. Pang Bing mencemoh dan hanya berkata dengan dingin, ya, setidaknya dia memiliki hati nurani. Petik 2. Tak perlu dikatakan, yang lain dari Nine Spectre County juga sangat bahagia. Sementara itu, di kursi VIP, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka memandang Zhou Wuan seolah-olah dia idiot. Jelas bagi mereka bahwa Duan Lingtian telah meletakkan jebakan selangkah demi selangkah agar Zhou Wuan jatuh. Tidak heran dia setuju dengan taruhan tidak adil dengan Zhou Wuan. Ternyata, Celestial Alchemist Primitif adalah Duan Lingtian sendiri. Petik 2. Siapa yang tahu penatua yang terhormat Tian Ling dari sekte naga terbang adalah Duan Lingtian, peserta terpilih dari Nine Spectre County. Kali ini, wakil pemimpin sekte Zhou Wuan akan menderita kerugian besar. Petik 2. Itu 500 ribu batu surgawi terkemuka yang sedang kita bicarakan. Saya sangat yakin dia akan menang. Sepertinya dia pergi keluar untuk kuol tapi pulang dengan cukur. Petik 2. 500 ribu batu surgawi yang menonjol tidaklah kecil. Bahkan jika sekte Raja Racun memiliki batu surgawi, saya khawatir itu akan mempengaruhi sekte secara serius. Petik 2. Kali ini, sekte Raja Racun benar-benar menderita kerugian besar. Pada saat ini, Huang Guangji, wakil pemimpin sekte naga terbang, tertawa keras ketika dia melihat Zhou Wuan. Zhou Wuan, kamu kehilangan 500 ribu batu surgawi terkemuka. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda akan berbicara dengan pemimpin sekte Anda tentang ini? Petik 2. Orang-orang dari sekte naga terbang memandang Zhou Wuan dengan ejekan. Mereka sepertinya lupa bahwa mereka juga meragukan kewarasan Duan Ling Tian ketika dia pertama kali menyetujui taruhan tersebut. Sebelumnya, Zhou Wuan memandang Penatua yang terhormat Tian Ling seolah-olah dia adalah seorang idiot. Namun, idiot sebenarnya adalah Zhou Wuan. Petik 2. Dia pikir dia pasti akan menang. Siapa yang bisa menduga bahwa Penatua yang terhormat Tian Ling sebenarnya adalah Duan Ling Tian. Duan Ling Tian benar-benar memainkan peran sebagai penipu dengan baik. Petik 2. Zhou Wuan mungkin merasa lebih buruk daripada jika dia makan lalat. Petik 2. Tentu saja, dia telah kehilangan 500 ribu batu surgawi. Petik 2. Sementara itu, yang lainnya dari kursi VIP memandang Zhou Wuan dengan penuh simpati. Adapun orang-orang dari sekte Raja Racun, mereka hanya memandangi wakil pemimpin sekte mereka dengan tenang. Jika dia bukan wakil pemimpin sekte mereka, mereka akan mengutuknya. Sementara itu, ekspresi Zhou Wuan sangat tidak sedap dipandang. Dia ingat ketika Celestial Alkemis Primitif menerima taruhannya, dia bisa melihat Celestial Seton yang hilang selama taruhan pertama kembali padanya. Siapa yang tahu bahwa Celestial Alkemis Primitif adalah Duan Ling Tian. Ketika dia sadar kembali dan melihat tatapan kasihan dari kerumunan, dia menjadi marah karena penghinaan. Dia tampak gila saat berteriak, tidak, taruhan ini dibatalkan, itu tidak bisa dihitung. Bagaimanapun, dia adalah Duan Ling Tian. Dia curang. Dia curang. Petik 2. Itu adalah 500 ribu batu surgawi terkemuka. Jika Poison King Sekte kehilangan 500 ribu batu surgawi terkemuka karena dia, bahkan jika dia adalah adik pemimpin sekte, dia masih akan dihukum berat bahkan jika mereka tidak membunuhnya. Para tetua itu, tetua terhormat, dan dua tetua tertinggi yang sekuat saudaranya pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pangeran ketiga yang belum kembali kebalik Tirai mengejek. Setelah mendengar ini, Zhou An sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Bab 2695 duel dengan Cu Yan. Pangeran ketiga, Zhou An, yang telah sadar kembali, tampak pucat seperti selembar kertas. Dia melihat ke istana Pangeran ketiga dari Raja Qin, dan berkata dengan ketakutan, Yang Mulia, Pangeran ketiga, saya tahu Anda adalah saksi di antara taruhan kami, tapi saya tidak tahu dia adalah Duan Ling Tian dari Kabupaten 9 Spektre. Jika saya tahu dia Duan Ling Tian, saya tidak akan mengusulkan taruhan itu bahkan jika taruhannya hanya 5 ribu batu surgawi terkemuka. Taruhan ini sama sekali tidak adil. Dia menjadi lebih gusar saat berbicara. Dia tahu satu-satunya orang yang bisa membatalkan taruhannya adalah Pangeran ketiga. Dia bisa menarik kembali kata-katanya jika itu hanya Duan Ling Tian saja, dan dia tidak meminta Pangeran ketiga untuk menjadi saksi taruhan mereka. Sebelum Pangeran ketiga bisa menjawab, Huang Guang Ji tidak bisa menahan diri dan berseru, ini konyol. Dia mengejek sebelum berkata, Zhou An, tidakkah kamu merasa malu karena mengucapkan kata-kata seperti itu? Jangan lupa kaulah yang memulai taruhan ini. Anda merasa senang ketika dia menyetujui taruhan Anda, bukan. Anda pikir Anda akan bisa mendapatkan kembali 50 ribu batu surgawi Anda yang menonjol dan banyak lagi. Mengapa Anda tidak berpikir taruhan itu tidak adil pada saat itu? Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa dia adalah Duan Ling Tian dan Anda kalah taruhan, Anda mengatakan taruhan itu tidak adil. Senyuman mengejek terlihat di wajahnya saat dia berbicara. Kemudian, dia menoleh ke orang-orang di kursi VIP dan berkata, hadirin sekalian, bolehkah saya meminta pendapat Anda jika taruhan ini tidak adil? Apakah menurut Anda taruhan ini harus dibatalkan? Petik 2 Huang Guangji tidak tahu mengapa si jenius, Duan Ling Tian, dari Nine Spectre County akan bergabung dengan sekte naga terbang mereka sebagai seorang Celestial Alchemist Primitive dan menjadi elder yang terhormat. Namun, sejak Duan Ling Tian bergabung dengan sekte mereka, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membahayakan sekte mereka. Sebagai gantinya, dia bahkan telah menyempurnakan sekumpulan pil berkualitas sangat tinggi untuk sekte mereka. Untuk alasan ini, dia dengan sepenuh hati mendukung Duan Ling Tian. Orang-orang dari kekuatan lain di kursi VIP tidak memiliki permusuhan atau hubungan baik dengan sekte naga terbang atau sekte raja racun. Kata-kata mereka diucapkan dari sudut pandang netral. Semua dari mereka dengan suara bulat merasa bahwa Zhou'an tidak tahu malu dan taruhan tidak boleh dibatalkan. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti wakil pemimpin sekte Zhou dari sekte raja racun. Persis. Betapa tidak tahu malu. Dialah yang mengajukan taruhan. Sekarang dia telah kalah, dia ingin menarik kembali kata-katanya. Tidak masuk akal. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu mengapa sekte raja racun memiliki orang seperti itu. Apalagi dia seorang wakil pemimpin sekte. Bukankah dia mengatakan saudaranya adalah pemimpin sekte? Jadi apakah dia menjadi wakil pemimpin sekte dengan mengandalkan saudaranya? Petik 2. Sekte raja racun benar-benar semakin buruk. Sepertinya siapapun bisa menjadi wakil pemimpin sekte. Sungguh memalukan bagi sekte itu. Petik 2. Pangeran ketiga memandang Zouan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Jadi, apakah menurutmu taruhan masih bisa dibatalkan? Gedebuk. Begitu pangeran ketiga selesai berbicara, Zouan yang wajahnya berubah semakin pucat gemetar dan jatuh ke tanah. Dia sangat ketakutan sehingga kakinya kehilangan semua kekuatan untuk berdiri. 500 ribu batu surgawi terkemuka. 500 ribu batu surgawi terkemuka. Ketika pangeran ketiga menyatakan pendiriannya, dia tahu dengan jelas bahwa sekte Raja Racun harus membayar 500 ribu batu surgawi terkemuka apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka akan berisiko menyinggung pangeran ketiga dan bahkan istana Raja Kin. Meskipun rumah Raja Racun relatif kuat, itu tidak layak disebut dibandingkan dengan rumah Raja Kin. Belum lagi Raja Kin sendiri, bahkan pangeran ketiga saja sudah cukup untuk menghancurkan sekte Raja Racun. Pangeran ketiga berkata dengan nada mengancam, jika 500 ribu batu surgawi terkemuka tidak dikirim ke sini dalam sebulan, saya secara pribadi akan memimpin kelompok untuk mengambilnya dari sekte Raja Racun Anda. Pada saat itu, masalah ini tidak hanya diselesaikan oleh 500 ribu batu surgawi terkemuka. Begitu dia selesai berbicara, dia memasuki area tersembunyi di balik tirai. Setelah pangeran ketiga pergi, Zouan bangkit berdiri sambil gemetar. Dia membentak bawahannya, ayo pergi. Dia tidak lagi ingin tinggal dan menonton kompetisi bela diri dari 16 negara. Itu bukan karena dia sudah bisa menebak hasil kompetisi, tapi lebih penting baginya untuk berbicara dengan kakak laki-lakinya tentang apa yang telah terjadi. Melihat orang-orang dari sekte Raja Racun pergi dengan tergesa-gesa, orang-orang dari sekte Naga Terbang merasa puas dan puas. Saya pasti akan memberitahu semua saudara perempuan dan laki-laki junior tentang ini ketika saya kembali ke sekte. Mereka pasti akan merasa bahagia. Bagaimanapun, seberapa sering kita bisa membuat sekte Raja Racun berbalik dan melarikan diri. Seorang murid dari sekte Naga Terbang tersenyum bangga. Yah, itu semua berkat penatua yang terhormat Tian Ling. Tanpa dia, kami tidak akan mendapatkan kepuasan ini. Petik 2. Tapi saya benar-benar tidak menyangka penatua Tian Ling adalah Duan Ling Tian dari Nine Spectre County yang baru-baru ini menjadi terkenal. Dia bahkan belum berusia seratus tahun tapi dia sudah sekuat celestial emas yang luar biasa. Selain itu, dia juga seorang celestial alkemis primitif yang sangat baik. Dia benar-benar jenius yang tiada taraf. Petik 2. Jika kau tidak menyebutkannya, aku akan lupa Duan Ling Tian juga seorang alkemis eskemis primitif. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga seorang celestial alkemis yang berusia kurang dari seratus tahun. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi di antara semua jenius. Petik 2. Ketika sekelompok murid sekte naga terbang memandang Duan Ling Tian yang berdiri di atas arena, mata mereka bersinar dengan kekaguman. Di atas arena. Setelah diam, Cu Yan memecah keheningan dulu. Dia berkata dengan suara rendah, Duan Ling Tian, ku dengar kau lebih kuat dariku, tapi aku masih ingin melawanmu. Jika Anda mengalahkan saya, maka Anda akan menang lebih dulu. Saya harap reputasi Anda tidak diterima. Niat pertempuran bersinar di matanya saat dia berbicara. Energi asal surgawi yang telah diseduh di bawah kulitnya segera melonjak, membentuk lingkaran arus udara di sekitar tubuhnya. Silakan serang, kata Duan Ling Tian acuh tak acuh. Meskipun dia meminta Cu Yan untuk menyerangnya, tidak ada tanda-tanda dia memobilisasi energi asal surgawi sama sekali. Seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu oleh serangan Cu Yan. Setelah melihat ini, Cu Yan merasa sangat terhina. Api amarah membubung di dalam hatinya saat dia menerjang ke arah Duan Ling Tian seperti sambaran petir. Dia mengeluarkan senjata surgawi dan melemparkan semua metode surgawi dan kemampuan surgawi tanpa pengekangan apapun. Namun, dia tidak bodoh. Meskipun reputasi bisa dipalsukan, melihat betapa sembrono Duan Ling Tian ketika dihadapkan dengan serangannya, dia tahu Duan Ling Tian mungkin sekuat celestial emas besar seperti yang dikabarkan. Untuk alasan ini, dia tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang Duan Ling Tian. Jika tidak, siapa yang tahu jika dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan tekniknya nanti. Ledakan Cuyang yang menerjang Duan Ling Tian dengan sekuat tenaga seperti binatang buas yang marah. Kehampaan bergetar di belakangnya, disertai dengan suara gemuruh. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Cuyang muncul di hadapan Duan Ling Tian, serangan dahsyatnya yang seluas laut dan sekeras guntur jatuh. Tepat saat serangannya akan mendarat di Duan Ling Tian, dia menemukan Duan Ling Tian masih tidak menunjukkan tanda-tanda pembalasan atau membela diri. Duan Ling Tian, tanpa petunjuk sama sekali tentang energi asal surgawi, berdiri tak bergerak di udara. Setelah melihat ini, dia merasa dipermalukan lagi, karena kamu sedang mencari kematian, jangan salahkan aku untuk ini. Dalam sekejap, Cuyang menonjol seolah-olah dia telah berubah menjadi Fajra yang marah. Serangannya berubah menjadi lebih eksplosif, dan awan petir yang tampaknya menyambar dengan puluhan ribu petir muncul. Apa yang dilakukan Duan Ling Tian? Apakah dia tidak berencana untuk melakukan apapun? Petik 2. Meskipun itu serangan pertama Cuyang, berdasarkan pertarungannya dengan Yang Jin sebelumnya, jelas dia melepaskan semua kekuatannya sekarang. Sepertinya Duan Ling Tian agak sembrono, kan? Petik 2. Jika aku tidak salah, bahkan Valetsun Golden Celestial biasa mungkin tidak berani meremehkan serangan Pamungkas Cuyang, kan? Para penonton dengan antusias menyaksikan awan petir yang membayangi Duan Ling Tian. Bab 2696 banding 2696. Awan petir yang membayangi Duan Ling Tian tiba-tiba terbelah. Ledakan. Suara keras terdengar di udara. Sebuah kekuatan yang tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi tersapu. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, suara tangisan pedang yang renyah dan jelas terdengar di telinga semua orang. Cahaya terang yang menyilaukan membubarkan awan guntur. Sepertinya cahaya terang itu dibentuk oleh sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sesosok bisa terlihat di tengah cahaya, seolah dilindungi oleh cahaya sinar pedang. Tidak buruk. Sayang sekali itu tidak berguna untukku. Duan Lingtian berdiri di tengah sinar pedang, sama sekali tidak terluka. Bahkan jubah ungunya masih utuh. Cuyang telah melepaskan semua kekuatannya, namun, dia bahkan tidak berhasil melukai satu rambut pun di kepala Duan Lingtian. Dia langsung memucat. Ketika dia melihat ke arah Duan Lingtian lagi, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. B. Bagaimana ini mungkin? Bahkan puncak golden celestial tidak akan bisa dengan mudah menangkis seranganku. J. Jangan bilang dia punya terobosan dan telah menjadi celestial emas yang luar biasa. Dia merasa dirinya gemetar saat pikiran ini muncul di benaknya. Luar biasa, Cuyu berseru di dalam hatinya. Dia adalah saudara kandung Cuyang. Raut wajah setiap dan setiap anggota Kabupaten Angin melonjak suram, tetapi dialah satu-satunya yang tampak terkesan dengan kekuatan Duan Lingtian. Dia menatap tajam ke arahnya, matanya seterang bintang di langit malam. Tidak mungkin bagi seseorang di bawah grid overarching golden celestial untuk menangkis serangan saudara dengan begitu mudah. Sepertinya dia telah berhasil menjadi surga emas yang menyeluruh. T kekuatannya meningkat lagi. Pang Bing, seorang penatua dalam di Nine Spectre County, berpikir dalam hati ketika dia melihat Duan Lingtian berdiri di sana diselimuti oleh sinar pedang seperti Dewa Pedang. Dia benar-benar terkejut. Duan Lingtian telah menjadi surga emas yang menyeluruh. Penatua batin lainnya, Zheng Kiyu, semuanya tersenyum. Dia sangat senang atas pencapaian Duan Lingtian. Tian Ji Yu senang dan tertawa terbuka. Dia juga terkejut dengan kemajuan Duan Lingtian yang luar biasa cepat. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, Duan Lingtian telah meningkat pesat. Luar biasa. Secara alami, dia juga senang karena Duan Lingtian memenangkan kompetisi bela diri dari 16 negara berarti bahwa Kabupaten 9 Spectre akan diberi hadiah dengan tiga pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil penguasa besar dari rumah Raja Kin. Tidak peduli seberapa kuat Duan Lingtian baginya. Lagi pula, dengan bakat bawaan Duan Lingtian, bahkan rumah Raja Kin akan menjadi seperti kolam kecil bagi Duan Lingtian di masa depan, apalagi Kabupaten 9 Spectre. Dia tahu mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian akan dapat menggunakan rumah Raja Kin sebagai batu loncatan untuk memasuki Kerajaan Langit Berawan dan pergi ke tempat yang lebih baik. Agrit Overarching Golden Celestial yang bahkan belum berusia seratus tahun. Sepertinya hanya ada satu orang seperti itu dalam sejarah Kludi Rock Celestial Kingdom. Itu ratusan ribu tahun yang lalu, menurut saya. Akhirnya jenius itu telah meninggalkan kerajaan dan bergabung dengan sekte tangguh yang jauh lebih kuat daripada kerajaan surgawi tingkat tinggi, pikir Tian Ji Yu dalam hati. Sungguh kuat. Duan Lingtian luar biasa. Sepertinya dia memiliki terobosan dalam basis kultifasinya dan telah menjadi surga emas menyeluruh, bukan. Kompetisi bela diri dari 16 negara hanya tinggal berjalan-jalan di taman baginya. Petik 2. Kamu benar. Selain itu, dia masih memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 negara. Petik 2. Luar biasa. Aku tidak percaya monster seperti itu akan muncul di rumah Raja Kin. Petik 2. Ini pertama kalinya monster seperti itu muncul di kediaman Raja Kin. Bahkan di Kludi Rock Celestial Kingdom, hanya ada satu yang muncul ratusan ribu tahun yang lalu. Petik 2. Ucapan serupa terdengar di antara para penonton. Sementara itu, Pangeran Ketiga berkata sambil menghela nafas, Duan Lingtian, memang, sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Celestial Emas yang luar biasa. Petik 2. Memang, Raja Kin mengangguk setuju. Great overarching golden Celestial, Kin Yu tetap diam. Setahun yang lalu, Duan Lingtian telah memiliki kekuatan untuk membunuh Celestial Emas besar. Dia secara pribadi telah menyaksikan Duan Lingtian menangkap penatua terkuat di 9 Spectre County, Zhou Tong, seorang Celestial Emas yang menyeluruh. Dia bahkan mengirim Zhou Tong ke gubernur kota Blood Spectre City untuk dibunuh. Jika saya tidak salah, pada saat itu, ketika sinar pedangnya bukan tujuh warna, dia masih tidak bisa mengalahkan Zhou Tong. Hanya ketika sinar pedangnya memancarkan tujuh warna barulah dia bisa benar-benar menundukkan Zhou Tong. Secara alami, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian memiliki artefak Devata, pedang indah tujuh lubang. Dia hanya tahu Duan Lingtian mampu mengubah sinar pedangnya menjadi sinar pedang tujuh warna yang meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Namun, Duan Lingtian tidak menggunakan teknik itu hari ini. Dia terus merenung dalam hati, dia bahkan tidak menggunakan sinar pedang tujuh warna hari ini. Namun, kekuatannya sebanding dengan langit emas yang menyeluruh. Dia pasti bahkan lebih kuat jika dia menggunakan teknik itu. Dia menarik nafas dengan tajam ketika memikirkan hal ini. Setahun yang lalu, Duan Lingtian tidak akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan celestial emas besar tanpa sinar pedang berwarna tujuh. Saat ini, bahkan tanpa menggunakan metode itu, kekuatannya hampir sama dengan celestial emas yang luar biasa. Hanya dalam setahun, Duan Lingtian membuat kemajuan yang luar biasa, pikir Kin Yu dalam hati. Melayang di atas arena, Duan Lingtian kembali menjadi pusat perhatian. Dia diselimuti oleh ratusan ribu sinar pedang. Sinar pedang sepertinya membuat udara di sekitarnya bergetar. Dia, yang tetap diam sejak awal, akhirnya dengan tenang berkata, sekarang giliranku untuk menyerang. Nadanya apatis, tapi keras untuk didengar semua orang yang hadir di tempat kejadian. Semua orang tercengang. Duan Lingtian akan menyerang. Mata para penonton dipenuhi dengan antusiasme. Mereka bisa mengatakan bahwa kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan celestial emas yang luar biasa ketika dia dengan mudah menangkis serangan cuyan. Selain itu, kemungkinan dia telah menjadi surga emas yang menyeluruh. Mereka belum menyaksikan serangannya jadi mereka, tentu saja, senang melihatnya menyerang. Tak satupun dari mereka yang berani mengalihkan pandangan darinya seolah-olah mereka takut akan melewatkan detail terkecil sekalipun. Aku, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, cuyan tertegun. Dia ingin menyerah. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan Duan Lingtian jauh lebih unggul darinya. Dia hanya akan meminta masalah jika dia membiarkan Duan Lingtian menyerang. Tepat ketika dia akan berbicara untuk menyerah, energi yang mengesankan dari Duan Lingtian tampaknya menyebabkan gangguan pada aliran darahnya, menyebabkan dia tidak dapat berbicara. Suara mendesing. Duan Lingtian telah mengangkat tangannya, dan formasi pertempuran pedang muncul. Cahaya dari formasi menjadi semakin terang setiap menit. Ledakan. Kemudian, formasi pertarungan pedang berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya seratus meter. Sepertinya itu muncul dari udara tipis dan akan mendarat di cuyan. Duan Lingtian hanya menjatuhkan pedang raksasa itu ke cuyan, dia tidak berniat membunuh cuyan jadi dia tidak menggunakan pedangnya. Bagaimanapun, kompetisi bela diri dari enam belas negara melarang pembunuhan. Bahkan jika diizinkan, dia tetap tidak akan membunuh cuyan. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki permusuhan di antara mereka. Selain itu, meskipun cuyan tidak menahan diri ketika dia menyerang sebelumnya, tidak ada niat membunuh dalam serangannya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terus berdering di udara. Ketika pedang raksasa itu jatuh, itu membelah arus di udara seperti saat Musa membelah laut merah. Pedang raksasa itu dikelilingi oleh energi pedang yang tebal dan padat yang sepertinya mampu memotong apapun yang bersentuhan dengannya. Selain itu, untuk ukurannya, itu juga sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga cuyan tidak bisa menghindarinya sama sekali. Cuyan mencoba semua yang ada di gudang senjatanya untuk menghindari pedang raksasa itu mengenai dia tetapi tidak berhasil. Sayangnya, dia dikirim terbang keluar dari arena. Dia terbang mundur beberapa kaki sebelum dia muntah dan meludahkan setegup darah. T. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Cuyan hampir tidak bisa menenangkan dirinya dan wajahnya sangat pucat. Itu hampir mirip dengan pertarungannya dengan Yang Jin sebelumnya. Perbedaannya adalah dia sekarang dalam posisi Yang Jin dan dalam keadaan menyesal. Bab 2697 Wanita Tua Muncul Ketika cuyan dikirim terbang oleh energi pedang, Duan Lingtian dengan cepat menahan kekuatannya. Jika dia tidak melakukannya, satu serangan akan lebih dari cukup untuk membunuh cuyan. Dengan senang hati, Duan Lingtian menganggup ke cuyan. Cuyu meninggalkan kursinya dan bergegas ke sisi kakaknya. Dia bertanya, Kakak, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Cuyan menggelengkan kepalanya, sedikit kekecewaan karena kehilangan bisa dilihat di matanya bersama dengan sedikit rasa sayang untuk adik tercintanya. Sebenarnya, sebelum cuyu mendekati cuyan, dia telah mengiriminya transmisi suara, memintanya untuk memperkenalkannya kepada Duan Lingtian. Mengenai luka-luka saudara laki-lakinya, dia sepertinya tidak terlalu peduli tentang itu. Dia menyadari bahwa setelah seorang wanita dewasa, mereka tidak dapat dijauhkan dari pernikahan. Dia tidak tersinggung, bagaimanapun, dia sangat mencintai saudara perempuannya. Selain itu, dia juga mengagumi Duan Lingtian karena kekuatannya. Untuk alasan ini, dia melihat ke arah Duan Lingtian dan menunjuk ke adiknya sebelum dia berkata, Duan Lingtian, ini adalah adikku, Cuyu. Petik 2. Nona Cuyu. Duan Lingtian mengangguk ke Cuyu untuk kesopanan. Halo, kakak Duan. Cuyu biasanya orang yang riang, tetapi menghadapi Duan Lingtian, dia jauh lebih terkendali. Rona merah bisa terlihat di pipinya. Itu adalah pemandangan yang agak langka bahkan Cuyuan pun terkejut. Cuyuan tidak menyangka saudara perempuannya yang biasanya bertingkah seperti anak laki-laki akan memiliki sisi seperti wanita padanya juga. Dia meratap dalam hati, jadi, memang benar bahwa seorang wanita mengubah ekspresinya untuk orang yang dia suka. Petik 1. Sementara itu, Duan Lingtian sangat tidak nyaman dengan tatapan memuja Cuyu sehingga dia harus berpaling. Pembawa acara kompetisi bela diri dari 16 negara menyelamatkan Duan Lingtian dari kecanggungan saat dia bertanya, apakah ada orang lain yang ingin menantang Duan Lingtian? Menurut aturan kompetisi bela diri dari 16 negara, Duan Lingtian sekarang berada di peringkat pertama. Semua peserta yang menempati peringkat ketiga hingga ke-sepuluh bebas untuk menantang Duan Lingtian jika mereka menginginkannya. Petik 2. Para penonton memutar mata mereka setelah mendengar kata-kata pembawa acara. Apakah kamu bercanda? Bukankah peserta lain akan menggali kuburan mereka sendiri jika mereka menantang Duan Lingtian. Petik 2. Persis. Kedelapan dari mereka dikalahkan oleh Cu Yan. Namun, Cu Yan dikalahkan oleh Duan Lingtian. Bagaimana mereka bisa memiliki peluang melawan Duan Lingtian? Tak satupun dari mereka yang cocok untuknya. Petik 2. Yah, saya yakin pembawa acara tahu bahwa tidak ada yang berani menantang Duan Lingtian. Itu mungkin hanya formalitas dan prosedur yang harus dia ikuti. Tidak adil untuk langsung menyatakan Duan Lingtian sebagai pemenang tanpa menanyakan apakah ada yang ingin menantangnya. Bukan. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Secara alami, ada orang yang lebih bijak. Mereka tahu pembawa acara hanya mengucapkan kata-kata ini sebagai formalitas. Ketika tidak ada yang bergerak, pembawa acara berkata, karena tidak ada yang menantang Duan Lingtian, peringkat akhir kompetisi bela diri dari 16 negara diputuskan. Dengan itu, kompetisi bela diri dari 16 negara berakhir. Peringkat terakhir adalah sebagai berikut, pertama adalah Duan Lingtian dari Nine Spectre County. Kedua, Cu Yan dari Soaring Win County. Ketiga, Yang Jing dari Fair Mountain County. Keempat, Zhong Jue Ming dari Kabupaten Ataraxia. Kelima, Ren Fei dari Red Cloud County. Kenam, Zhang Jianhong dari Plum Blossom County. Ketujuh, Cu Yu dari Soaring Win County. Kedelapan, Mau Kiu dari Kabupaten Kiyuli. Kesembilan, Tong Yuan dari Horsetit County. Dan terakhir, kesepuluh, Yan Si Hu dari Wan Heart County. Wang Kiling, gubernur Kabupaten Fair Mountain County, tetap diam. Dia berulang kali menatap sosok berpakaian abu-abu di sebelahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia bingung mengapa dia belum bergerak. Targetnya jelas Duan Lingtian, bukan. Dia berpikir dalam hati, jangan bilang bahwa wanita tua itu tidak tahan untuk bergerak karena betapa tampannya dia. Meskipun kompetisi bela diri dari 16 kabupaten telah berakhir, para penonton masih tetap di kursi mereka, berdiskusi di antara mereka sendiri. Secara alami, diskusi mereka berkisar pada Duan Lingtian. Kebanyakan dari mereka penasaran dengan potensinya dan seberapa jauh dia akan melangkah. Apakah dia akan menjadi duke surgawi puncak? Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian dari Nine Spectre County memenangkan kompetisi bela diri dari 16 negara. Petik 2. Dia muncul tepat pada waktunya. Jika dia muncul satu jam kemudian, dia akan ketinggalan memenangkan kompetisi. Petik 2. Untuk dapat menyaksikan kekuatan Duan Lingtian benar-benar membuat perjalanan ke sini berharga. Berdasarkan kekuatannya, dia pasti akan melampaui ekspektasi. Petik 2. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melampaui kludi rok Celestial Kingdom. Petik 2. Dengan bakat bawaannya, jika semuanya berjalan dengan baik, paling tidak dia akan menjadi seorang Celestial Duque dan tidak akan memiliki masalah untuk menetap di Celestial Kingdom tingkat tinggi. Seorang Celestial Duque jauh lebih kuat daripada Celestial Surgawi tertinggi. Dikatakan bahwa bahkan di antara kerajaan Surgawi peringkat tinggi, bahkan mungkin tidak ada satu duke Surgawi. Petik 2. Bagi sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian, seorang Celestial Duque adalah seseorang yang hanya mereka dengar dalam rumor. Setidaknya, di wilayah di bawah kediaman Raja Kin, Adipati Surgawi belum pernah muncul secara terbuka sebelumnya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sepertinya wanita tua itu tidak ada di sini. Duan Lingtian menghela nafas lega saat dia memeriksa kehadirannya dari udara. Namun, tepat ketika dia akan berbalik dan bergabung dengan orang-orang dari Nine Spectre County, suara serak dan dingin terdengar di udara. Meski suaranya tidak nyaring, namun menenggelamkan semua suara penonton. Duan Lingtian. Apakah Anda Duan Lingtian dari tentara naga hitam di kota Blue Dispectre? Petik 2. Penonton tercengang sejenak sebelum mulai mencari pembicara misterius itu. Siapa itu? Sesaat kemudian, sesosok abu-abu muncul dari sekelompok orang dari Fair Mountain County. Apa yang ingin dia lakukan? Anggota Fair Mountain County bingung. Hanya gubernur kabupaten, Wang Lingki, yang memandang Duan Lingtian dengan ekspresi sombong. Sosok abu-abu itu melepaskan jubahnya dan memperlihatkan seorang wanita tua berjubah polos. Dia tampaknya berusia 70-an. Dia tidak membuang waktu dan melangkah ke udara, menuju ke Duan Lingtian. Dia pasti wanita tua yang disebutkan gubernur kota Liu. Dia pasti lebih kuat dari Great Overarching Golden Celestial. Dia, setidaknya, sebanding dengan Raja Kin dari Istana Raja Kin. Pikir Duan Lingtian, ketika wanita tua itu memanggilnya sebelumnya, dia mencoba melarikan diri dengan segera tetapi tidak berhasil. Kekuatan tak terlihat dan kuat sepertinya telah mengelilinginya dan mengikatnya. Meskipun kekuatannya tidak terlalu padat, dia sama sekali bukan tandingan kekuatannya. Surga-surgawi tertinggi-surgawi biasa tidak akan mampu membuatnya merasa seperti ini. Hanya seseorang yang lebih kuat dari surga-surgawi tertinggi yang bisa membuatnya begitu tidak berdaya. Tian Ji Yu, gubernur kabupaten dari Kabupaten Nine Spectre, berseru, itu kamu. Dia terkejut dengan identitas asli sosok abu-abu itu. Ekspresinya yang sebelumnya gembira telah berubah menjadi salah satu ketakutan ketika dia melihat wanita tua itu. Wanita tua itu datang menemuinya setahun yang lalu di tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Nine Spectre, mencari Duan Lingtian. Hanya dengan auranya, dia telah melukainya. Karena ini, dia memperkirakan wanita tua itu setidaknya setara dengan puncak surgawi tertinggi surgawi. Seh, dia di sini selama ini. Dia bahkan bersembunyi di antara orang-orang Wang Kiling. Dia tidak menyangka wanita tua itu adalah sosok abu-abu yang berdiri bersama Wang Kiling, gubernur County Fair Mountain Count. Hem, wanita tua itu tiba-tiba berhenti. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Tian Ji Yu dengan kilatan di matanya. Dia berkata dengan ringan, Oh, aku hampir melupakanmu. Ketika saya terakhir melihat Anda, saya ingat Anda mengatakan Duan Lingtian tidak akan bersaing dalam kompetisi bela diri dari 16 negara, bukan? Mata dinginnya menyipit saat dia berbicara. Es senior, Tian Ji Yu dengan jelas merasakan niat membunuhnya. Dia panik dan buru-buru menjawab, Senior, i itu kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu Duan Lingtian akan muncul. Aku bersumpah. Meskipun dia berada di kediaman Raja Qin dan Raja Qin hadir, dia sama sekali tidak merasa aman. Raja Qin adalah seorang surgawi tertinggi surgawi biasa, namun, wanita tua itu kemungkinan lebih kuat dari Raja Qin. Bahkan jika kekuatan mereka setara satu sama lain, Raja Qin mungkin tidak akan bergerak untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia hanyalah bawahan yang tidak penting. Bab 2698 untuk menukar kehidupan seseorang dengan yang lain. Apakah begitu? Wanita tua itu menyeringai dingin ketika dia mendengar jawaban Tian Ji Yu. Saya ingat Anda meminta menunggu satu jam untuk kedatangan Duan Lingtian. Jika Anda tidak tahu dia telah muncul, mengapa Anda membuat permintaan seperti itu? Apa menurutmu aku bodoh? Suara wanita tua itu menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Tian Ji Yu merasa musim dingin telah tiba. Darah terkuras dari wajahnya, dan dia menjadi pucat. Dia tergagap, kehilangan kata-kata, es senior. Wanita tua itu mengejek dengan kilatan di matanya. Namun, dia tetap tidak bergerak. Pada saat berikutnya, Tian Ji Yu menggigil sesaat sebelum lubang berdarah mekar di gelabelannya, dan begitu saja, dia sudah mati. Ledakan. Mayat Tian Ji Yu jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Suara itu bergema melalui arena yang sunyi dan mematikan. Tian Ji Yu, gubernur kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre, telah meninggal. Kerumunan menarik napas saat mereka menyaksikan kematian Tian Ji Yu. Tidak ada yang menyangka gubernur kabupaten 9 Spectre County akan mati di hadapan Raja Kin di rumah Raja Kin. Gubernur kabupaten. Orang-orang dari 9 Spectre County berteriak ketika mereka sadar kembali. Para tetua dalam perkebunan, Pang Bing dan Zheng Kiyu, melirik mayat Tian Ji Yu sebelum menoleh untuk melihat wanita tua yang terus berjalan ke duan Ling Tian di udara. Ekspresi mereka sangat suram saat ini. Pang Bing bertanya melalui transmisi suara, Zheng Kiyu, bahkan Raja Kin tidak mungkin membunuh gubernur wilayah Tuan dengan cara seperti itu, kan? Wanita tua ini, lebih kuat dari Raja Kin? Jawab Zheng Kiyu melalui transmisi suara. Apakah Anda ingat ketika Raja Kin muncul sebelumnya, dia bahkan tidak menyapa atau memberi hormat padanya? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, pada saat itu, ketegangan terlihat jelas antara Raja Kin dan wanita tua itu. Namun, tampaknya Raja Kin telah melepaskan masalah ini setelah Wang Kiling mengatakan bahwa wanita tua itu tuli dan bisu, kata Pang Bing. Tuli dan bisu. Apakah menurut Anda sebagai bawahan Raja Kin, gubernur kabupaten Fair Mountain County, berani berbohong kepada Raja Kin karena orang luar? Menurut saya, dia diinstruksikan oleh Raja Kin untuk mengatakan bahwa wanita tua itu tuli dan bisu, jawab Zheng Kiyu. Diinstruksikan oleh Raja Kin, Pang Bing bingung, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Sepertinya Raja Kin tahu wanita tua itu lebih kuat darinya atau dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia memerintahkan Wang Kiling untuk mengatakan bahwa wanita tua itu tuli dan bisu untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir di tempat itu, kata Zheng Kiyu dengan sadar. Tidak heran Raja Kin tidak bergerak bahkan setelah wanita tua itu membunuh gubernur wilayah Tuan, kata Pang Bing sambil menghela nafas saat dia melirik ke daerah bertirai. Tersembunyi di balik tirai, ekspresi Kin Yu berubah suram saat dia melihat wanita tua itu berjalan di udara menuju Duan Lingtian. Dia tahu adipati surgawi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih telah datang untuk temannya, Duan Lingtian. Berdasarkan kata-kata pamannya, sepertinya dia datang untuk membunuh Duan Lingtian. Setiap langkah yang diambil wanita tua itu seperti hentakan berat ke hatinya, dan itu membuatnya gemetar ketakutan. Duan Lingtian bukan hanya temannya, tetapi Duan Lingtian bahkan telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Sekarang Duan Lingtian dalam bahaya, yang bisa dia lakukan hanyalah menonton tanpa daya. Itu membuatnya merasa tidak enak. Dia berbalik untuk melihat Raja Kin dan memohon, P. Paman tertua. T. Tolong bantu Duan Lingtian. Begitu Kin Yu selesai berbicara, pangeran ketiga memaksakan senyum di wajahnya dan berkata tanpa daya, U. R. Wanita tua itu adalah duke surga. Anda melihat bagaimana dia membunuh Gubernur County dari sembilan Spectre County. Jika paman tertua Anda memiliki dua terobosan dan naik dua level, dia masih tidak akan bisa membunuh Gubernur County dengan cara seperti itu. Kekuatan seorang Celestial Duke berada di luar imajinasimu. Petik 2 Meskipun pangeran ketiga adalah puncak grid overarching Golden Celestial yang tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah overarching Heavenly Supreme Celestials, di depan Celestial Duke, dia seperti seekor semut. Wanita tua itu bisa membunuhnya semudah dia membunuh Tian Ji Yu. Raja Kin menghela nafas dan berkata, U. R., bukannya aku tidak ingin membantunya, tapi aku tidak bisa, tidak ada keraguan bahwa itu memalukan baginya bahwa Adipati Surga dari Sekte Pengembara Surgawi Pengasih telah membunuh bawahannya, Gubernur County dari Nine Spectre County, di depan banyak orang. Namun, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan amarah karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Tidak hanya dia bukan tandingan untuk Celestial Duke, tetapi Sekte asalnya, Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih, juga bukan kekuatan yang bisa dia singgung. Sekte itu bahkan lebih kuat dari Kerajaan Surgawi peringkat tinggi. Suosh. Begitu Raja Kin selesai berbicara, Kin Yu telah meninggalkan daerah itu seperti embusan angin, muncul di depan Duan Lingtian untuk melindunginya. Tidak seperti Duan Lingtian yang terikat oleh energi nenek tua itu, dia bisa bergerak bebas karena dia tidak terikat. Kin Yu. Duan Lingtian berseru kaget. Kemudian, dia dengan cepat berkata melalui transmisi suara, Kin Yu, segera pergi sebelum dia melampiaskan amarahnya padamu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, meskipun dia tahu Kin Yu tidak akan dapat membantunya keluar dari kesulitannya, dia masih tersentuh oleh tindakan Kin Yu. Dia tahu Kin Yu pasti memohon kepada paman tertuanya, Raja Kin, untuk membantunya. Namun, melihat Kin Yu muncul sendirian, itu berarti Raja Kin menolak untuk membantu. Namun, lebih mungkin Raja Kin tidak dapat membantu karena dia tahu dia bukan tandingan wanita tua itu. Kin Yu, tentu saja, tidak percaya Duan Lingtian ketika dia berkata dia baik-baik saja. Dia telah melihat niat membunuh di mata wanita tua itu. Jelas dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian, menggiling tulangnya menjadi abu, dan menyebarkannya ke udara. Dia yakin wanita tua itu tidak akan memberi Duan Lingtian kematian yang mudah seperti bagaimana dia membunuh Tian Ji Yu. Dia, secara alami, gemetar dalam ketakutan ketika berhadapan dengan wanita tua itu. Dia berkata terbata-bata, dengan cara apa Duan Lingtian menyinggung perasaanmu. Jika Anda bersedia melepaskannya, saya akan menjanjikan apapun yang sesuai dengan kemampuan saya. Bahkan jika Anda menginginkan hidup saya, saya tidak akan mengeluh. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia hanyalah golden celestial biasa. Apalagi seorang celestial duke, bahkan surgawi-agung surgawi biasa atau surgawi-agung surgawi biasa bisa menghancurkannya seperti semut. Wanita tua itu mungkin perlu meledakkannya dengan energi asal surgawi, dan dia akan mati. Terlepas dari semua itu, dia menguatkan dirinya dan berbicara untuk Duan Lingtian. Wanita tua itu siap untuk membunuh Kin Yu karena menghalangi jalannya. Namun, dia berhenti ketika mendengar Kin Yu bersedia menukar hidupnya untuk Duan Lingtian. Dia untuk sementara menepis gagasan membunuh Kin Yu. Dia bertanya, bingung, kamu bersedia menukar hidupmu dengan nyawa. Alam Devata adalah tempat di mana yang kuat dipuja dan yang lemah adalah mangsa. Itu adalah dunia anjing makan anjing. Sangat jarang seseorang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kin Yu selain itu, manusia pada dasarnya egois. Selama kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan membunuhnya, aku bersedia mati menggantikannya. Kin Yu menjawab dengan sungguh-sungguh. Begitu Kin Yu selesai berbicara, mata wanita tua itu berubah menjadi sedingin es. Karena kamu ingin menukar hidupmu dengan nyawanya, biarlah. Suara mendesing. Sebuah energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan kasar menyapu Kin Yu sebelum menyelimuti dia. Sebagai seorang celestial duke, hanya energi polosnya yang cukup untuk melukai atau membunuh golden celestial besar yang luar biasa, apalagi golden celestial biasa. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Begitu energi wanita tua itu menyelimuti Kin Yu, dua suara berteriak serempak dari balik tirai. Swash, swash. Dua sosok terbang keluar dari balik tirai. Mereka tidak lain adalah Raja Kin dan Pangeran ketiga dari Istana Raja Kin. Kedua pria itu dengan cepat keluar untuk menyelamatkan Kin Yu. Bagaimanapun, ayah Kin Yu adalah saudara keempat mereka. Selain itu, ayah Kin Yu telah menyelamatkan hidup mereka lebih dari sekali. Sekarang putra saudara keempat mereka sedang menghadapi kematian, bagaimana mereka bisa berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Bab 2699 banding 2699. Suara mendesing. Suara mendesing. Raja Kin dan Pangeran ketiga membubung ke udara menuju Kin Yu untuk menyelamatkannya. Wanita tua itu mendengus. Dia mengangkat tangannya, dan energi yang sangat besar dan luar biasa menyapu, meninggalkan riak setelahnya. Bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan itu berdasarkan riak gelombang kejut yang menyapu sekeliling. Stabilitas di alam Devata jauh lebih stabil dibandingkan dengan alam duniawi. Seseorang harus lebih kuat dari surgawi tertinggi surgawi biasa untuk menciptakan riak di luar angkasa. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan keras terdengar di udara saat Raja Kin dan Pangeran ketiga yang menuju Kin Yu dikirim terbang kembali dengan kecepatan tinggi. Mereka terluka parah dan menyemburkan setegup darah. Udara yang bermartabat dan mulia di sekitar mereka sepertinya telah menghilang pada saat itu. Penonton hanya bisa menyaksikan dengan rasa tidak percaya dan ketakutan. Mereka yang duduk di area normal semuanya adalah bawahan dari Istana Raja Kin sedangkan mereka yang duduk di area VIP, seperti Sekte Naga Terbang, adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di wilayah Istana Raja Kin. Luar biasa. Raja Kin dan Pangeran ketiga. Mereka bahkan tidak bisa menerima serangan dari wanita tua itu. I ini tidak terjadi. Apakah itu? Raja Kin adalah satu-satunya surgawi tertinggi surgawi di semua wilayah rumah Raja Kin. Dia umumnya diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat dan dihormati seperti dewa oleh banyak orang di bawah pemerintahan Istana Raja Kin. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh wanita tua itu hanya dengan satu serangan. Siapa wanita tua ini? Kin Yu. Duan Ling Tian berteriak. Dia ingin menyelamatkan Kin Yu juga, tapi reaksinya jauh lebih lambat dibandingkan dengan Raja Kin dan Pangeran ketiga. Apalagi dia terikat. Duan Ling Tian, jika ada kehidupan setelah kematian. Aku berharap menjadi temanmu lagi. Kin Yu menyeringai. Kemudian, dia menutup matanya dan melangkah keluar untuk menghadapi serangan wanita tua itu tanpa tersentak. Dia merasa lega pada saat ini. Dia akhirnya bisa membayar kembali Duan Ling Tian karena telah menyelamatkannya. Kin Yu. Duan Ling Tian berteriak putus asa. Dia menyesali keputusan egoisnya. Mengapa dia tidak pergi saat ada kesempatan? Jika dia pergi, Kin Yu tidak harus mati sia-sia. Hem, dalam waktu singkat, dia bisa dengan jelas merasakan energi wanita tua yang menyelimuti Kin Yu tampaknya telah tersebar. Ledakan. Bahkan kemudian, sisa-sisa energinya yang tersebar masih cukup kuat untuk mengirim Kin Yu terbang kembali selusin langkah. Wajahnya pucat setelah dia batuk beberapa suap darah. Untungnya, luka-lukanya sepertinya tidak mengancam nyawa. Kin Yu, kamu baik-baik saja. Duan Ling Tian bertanya dengan cemas sambil memegang Kin Yu. Aku baik-baik saja. Kin Yu menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita tua itu dengan bingung. Mengapa wanita tua itu membubarkan serangannya pada saat-saat terakhir dan tidak membunuhnya? Kamu benar-benar rela mati untuknya. Wanita tua itu mencibir. Meskipun begitu, dia cukup terkesan dengan Kin Yu. Ketika dia masih muda, dia memiliki seorang teman yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Untuk alasan ini, dia sangat menghormati orang-orang seperti Kin Yu. Dia hanya menyerang Kin Yu untuk menguji ketulusannya. Senior, kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Kin Yu takut wanita tua itu akan menarik kembali kata-katanya dan membunuh Duan Ling Tian. Swoosh! Swoosh! Pada saat ini, Raja Kin dan Pangeran ketiga tiba di dekat Kin Yu dan Duan Ling Tian. Meskipun mereka terluka parah, itu tidak menghentikan mereka dari melindungi Kin Yu dan Duan Ling Tian. Senior, meskipun saya tidak tahu bagaimana teman keponakan saya telah menyinggung pemimpin sekte Anda yang terhormat, saya bersedia melakukan apa saja untuk menyelesaikan permusuhan antara pemimpin sekte Anda dan dia jika itu dalam kemampuan saya. Petik 2 Pemimpin sekte, Duan Ling Tian sedikit menyipitkan matanya. Wanita tua ini dari sebuah sekte. Lalu, berdasarkan kata-kata Raja Kin, dia dikirim oleh pemimpin sekte untuk membunuhku. Petik 1 Wanita tua itu benar-benar mengabaikan Raja Kin dan memandang Kin Yu saat dia berbicara. Wah, jika ada permusuhan di antara kita, saya akan mengampuni nyawa teman Anda berdasarkan ketulusan Anda untuk mati atas namanya. Namun, aku datang untuk membunuhnya atas perintah pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi pengasih. Karena itu, dia harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Suaranya menjadi semakin dingin saat dia mencapai akhir kalimatnya. Sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Apakah itu sekte murongbing? Wanita tua ini pasti dari sekte yang sama dengannya, Duan Ling Tian berpikir sambil bergidik. Para penonton juga tercengang ketika terungkap bahwa wanita tua itu berasal dari sekte pengembara surgawi pengasih. Bagaimanapun, sekte itu terkenal di antara mereka. Sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Wanita tua ini adalah pembangkit tenaga listrik dari sekte pengembara surgawi pengasih. Sekte wisatawan surgawi pengasih adalah sekte tangguh yang bahkan lebih kuat dari kerajaan surgawi peringkat tinggi. Mereka memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang merupakan Celestial Dukes. Petik 2 Jadi, adipati surgawi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih datang jauh-jauh ke rumah Raja Kin di Kerajaan Langit Berawan hanya untuk membunuh Duan Ling Tian. Siapa Duan Ling Tian? Para penonton dengan hangat mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri saat mereka memandang Duan Ling Tian dengan rasa ingin tahu. Latar belakang Duan Ling Tian dipertanyakan. Seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin seorang jenius yang tak tertandingi muncul di rumah Raja Kin? Petik 2 Memang, tidak pernah dalam sejarah rumah Raja Kin ada pembangkit tenaga listrik yang lebih muda dari 100 tahun dengan kekuatan yang sebanding dengan surga emas yang menyeluruh. Petik 2 Menurutku, Duan Ling Tian pasti berasal dari faksi berlawanan dari sekte pengembara surgawi pengasih. Dia entah bagaimana berakhir di kediaman Raja Kin saat dia diburu oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi pengasih. Petik 2 Pasti itu. Petik 2 Spekulasi penonton? Tentu saja, salah. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, ini adalah alasan paling logis yang bisa mereka pikirkan. Dengan ini, itu bahkan menjelaskan bagaimana bakat tak tertandingi muncul di kerajaan mereka yang tidak signifikan. Selain itu, ada banyak celestial emas besar yang berusia kurang dari 100 tahun di sekte pengembara surgawi pengasih. Oleh karena itu, sekte lawan dari sekte seperti sekte pengembara surgawi yang pengasih akan memiliki banyak jenius yang tak tertandingi juga. Duan Lingtian hendak bertanya kepada wanita tua itu apakah Murong Bing berasal dari sekte pengembara surgawi pengasih ketika Kin Yu berkata, Senior, apakah ada kesalahpahaman antara teman saya dan pemimpin sekte Anda yang terhormat? Meskipun dia bisa melihat wanita tua itu bertekad untuk membunuh Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak mencoba peruntungannya lagi. Sejauh yang saya tahu, teman saya bukanlah penduduk asli dari Spirit Overarching Heaven. Dia baru naik ke sini kurang dari 5 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia memprovokasi pemimpin sekte Anda yang terhormat? Dia benar-benar bingung. Bagaimana Duan Lingtian yang baru saja naik kurang dari 5 tahun yang lalu berhasil memprovokasi pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi pengasih? Seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk berpapasan. Dia hanya naik ke Spirit Overarching Heaven kurang dari 5 tahun. Wanita tua itu terkejut dan bingung dengan kata-kata Kin Yu. Bahkan Raja Kin dan Pangeran ketiga terkejut. Penonton beramai-ramai lagi setelah mendengar kata-kata Kin Yu. Apa, Duan Lingtian telah naik ke sini, dan dia baru berada di sini kurang dari 5 tahun. Petik 2. Bagaimana itu mungkin? Dari auranya, tidak diragukan lagi dia lebih muda dari 100 tahun. Jika dia baru saja naik, dia seharusnya hanya menjadi surgawi-surgawi bulan merah ketika dia pertama kali tiba di sini. Untuk Crimson Moon Heavenly Celestial memiliki kekuatan Great Overarching Golden Celestial dalam waktu kurang dari 5 tahun hanyalah sebuah lelucon. Petik 2. Bahkan jika celestial surgawi bulan merah telah menguasai metode surgawi, kemampuan surgawi, dan diberi sumber daya kultifasi dan lingkungan terbaik yang ditawarkan rumah Raja Kin, itu masih merupakan prestasi yang mustahil. Kin Yu pasti berbohong. Dia pasti berbohong agar pembangkit tenaga listrik dari celestial pengasih akan mengampuni Duan Lingtian. Petik 2. Pada akhirnya, semua penonton sampai pada kesimpulan bahwa Kin Yu hanya berbohong untuk menyelamatkan hidup Duan Lingtian. Bagaimanapun, kata-katanya terlalu tidak masuk akal untuk dipercaya. Wanita tua itu menatap Kin Yu dengan dingin sambil berkata dengan tajam, Nak. Saya mengagumi keberanian Anda, tetapi itu tidak berarti Anda dapat memperlakukan saya sebagai orang bodoh. Petik 2. Bab 2700 jimat melarikan diri bayangan. Senior, aku tidak berbohong, Kin Yu memaksakan senyum saat wanita tua itu menatapnya dengan dingin. Dia merasa tidak berdaya karena wanita tua itu menolak untuk mempercayainya. Duan Lingtian baru saja melampaui spirit overarching heaven kurang dari lima tahun yang lalu. Saya, Kin Yu, dapat membuktikannya. Kin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita tua itu terus menatap dalam-dalam ke mata Kin Yu, mencari sedikitpun rasa bersalah, saat dia bertemu dengan tatapannya tanpa gentar. Tak lama kemudian, dia memutuskan dia tidak berbohong. Dia bertanya-tanya dengan ragu, apakah yang dikatakan anak muda ini benar? Pada saat ini, Duan Lingtian bertanya dengan suara rendah, apakah kamu kenal Murong Bing? Murong Bing, wanita tua itu langsung mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian. Dia memelototinya dan mencibir. Sepertinya kau memang tahu Nona Bing berasal dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Kamu harus tahu alasan kematianmu. Niat membunuhnya melonjak saat dia mencapai akhir kalimatnya. Jadi dia dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Duan Lingtian tersenyum. Dia telah mencari informasi tentang Murong Bing sejak mereka berpisah. Kemudian, dia bertanya, apakah dia tahu kamu datang ke sini untuk membunuhku? Seorang pria yang akan mati tidak perlu tahu banyak. Wanita tua itu mendengus dingin, energi asal surgawinya melonjak seperti binatang buas yang mengamuk dan menangkap keempat pria itu lengah, mengirim terbang kembali ke kejauhan. Setelah Qin Yu menstabilkan pijakannya, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian dikirim terbang kembali juga, seringnya tetap di wajahnya, dan dia tidak kehilangan ketenangannya sama sekali. Dia berpikir, sepertinya dia tidak menyadari hal ini. Petik 1. Ekspresi wajah wanita tua itu tidak sedap dipandang saat melihat Duan Lingtian masih bisa tersenyum dalam situasi ini. Dia, secara alami, tidak senang. Dia berseru dengan suara yang menghancurkan bumi, mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Energi asal surgawi wanita tua itu mulai melonjak keluar dari tubuhnya lagi dan mengjulang seperti awan gelap di atas Duan Lingtian sebelum mereka menyelimuti dia. Saat ini, dia seperti babi yang menunggu untuk disembeli. Tiba-tiba, awan gelap mulai menyusut seolah-olah dikompresi oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatannya meningkat setiap detik. Tanpa peringatan apapun, kekuatan tersebut menabrak Duan Lingtian. Kamu tidak boleh berlama-lama di sini, kata Duan Lingtian acuh tak acuh, kembalilah ke sekte pengembara surgawi pengasih dan beritahu pemimpin sekte Anda bahwa suatu hari nanti, saya secara pribadi akan membawa hadiah pertunangan ke sekte dan menikahi Murongbing. Hem, wanita tua itu mengerutkan kening karena dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, Tedesado Void Escaping Talismen. Pada saat yang sama, awan bergulir dari energi asal surgawi wanita tua yang telah diseduh telah mencapai puncaknya. Ledakan. Itu meledak. Awan jamur besar segera muncul. Oh tidak. Ark. Gelombang kejut yang mengerikan berdesir dari awan jamur ke segala arah. Gelombang kejut menyapu arena, menewaskan sebagian besar pembangkit tenaga listrik muda yang berusia kurang dari 100 tahun dari 16 kabupaten. Hanya segelintir dari mereka yang berhasil selamat. Bahkan para tetua dan sesepuh terhormat dari 16 kabupaten hampir tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri karena mereka terluka parah. Hanya para gubernur kabupaten yang merupakan celestial emas besar yang mampu melindungi pembangkit tenaga listrik muda. Namun demikian, mereka juga memiliki keterbatasan. Ketika dorongan datang untuk mendorong, mereka hanya melindungi mereka yang memiliki potensi tinggi. Di kursi penonton, para tetua dan tetua terhormat dari kabupaten angin melonjak terluka parah. Gubernur kabupaten mereka, Chu Ting Suan, hanya bisa melindungi anak-anaknya, Chu Yan dan Chu Yu. Sisa pembangkit tenaga muda yang datang semuanya telah mati. Kabupaten lain semuanya berbagi nasib yang sama juga. Penatua dan penatua terhormat mereka terluka parah, dan pembangkit tenaga listrik muda dengan potensi tertinggi selamat di bawah perlindungan gubernur wilayah mereka. Terlepas dari Duan Lingtian, sembilan pembangkit tenaga listrik teratas yang tersisa dari kompetisi bela diri dari 16 negara adalah satu-satunya pembangkit tenaga muda yang berhasil bertahan hidup. Semua enam belas kabupaten yang duduk di kursi penonton telah menderita kerugian besar, namun, tidak ada yang menderita lebih dari Nine Spectre County. Lagi pula, Tian Ji Yu, gubernur kabupaten mereka dan satu-satunya surgawi emas agung di daerah mereka, telah meninggal. Hanya beberapa tetua, tetua terhormat, dan tetua dalam perkebunan seperti Pang Bing dan Zheng Kiyu yang selamat. Sisa pembangkit tenaga muda lainnya telah mati karena serangan balik. Orang-orang di kursi VIP beruntung karena tidak ada kematian di antara mereka. Hanya sedikit orang yang mengalami luka ringan. Duduk di antara VIP adalah anggota dari sekte dan klan berbeda yang berada di wilayah Istana Raja Kin. Mereka lebih kuat dan lebih banyak akal daripada 16 negara di rumah Raja Kin dan memiliki lebih banyak celestial emas besar yang menyeluruh di antara mereka. Kerumunan di kursi VIP berhutang nyawa mereka kepada langit emas yang luar biasa itu. Sementara itu, orang-orang dari rumah Raja Kin juga aman. Raja Kin dan pangeran ketiga telah melindungi Kin Yu dengan mudah. Master upacara untuk kompetisi bela diri dari 16 negara juga merupakan surga emas yang menyeluruh. Akan mudah baginya untuk melindungi dirinya sendiri jika bukan karena fakta bahwa dia berdiri lebih dekat ke titik ledakan. Karena alasan ini, dia menderita luka ringan. Anggota rumah Raja Kin yang duduk di balik tirai di area VIP tidak terluka. Bahkan sembilan kuda seputih salju dengan kekuatan yang sebanding dengan Valet Sun Golden Celestial tidak terluka karena perlindungan dari beberapa grid overarching Golden Celestials dari Istana Raja Kin. Ledakan, 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 ledakan. Di langit di atas arena, gelombang kejut terus mengalir ke segala arah dari awan jamur, meninggalkan kehancuran setelahnya. Kursi penonton hancur berantakan, hanya puing-puing dan puing-puing yang tersisa. Penonton pun terpaksa terbang ke angkasa karena hal tersebut. Setelah beberapa saat, saat awan jamur perlahan menghilang, embusan angin kencang bertiup lewat. Akhirnya, semuanya menjadi hening. Kerusakan yang terjadi sangat menghancurkan. Semuanya hancur kecuali arena dan area yang tersembunyi di balik tirai. Pada saat ini, perhatian semua orang beralih ke wanita tua berjubah polos yang sedang melayang di langit. Dia tampak seperti wanita tua yang sederhana, siapa tahu dia akan menyebabkan semua orang yang hadir dipenuhi ketakutan. Pembangkit tenaga listrik dari sekte pengembara surgawi yang pengasih benar-benar menakutkan. Kekuatan penghancur seperti itu, benar-benar menakutkan. Yang terpenting, itu bahkan bukan serangan langsung ke kami, itu hanya serangan balik dari serangan keduan lingtian. Petik 2. Bahkan puncak surgawi tertinggi surgawi tidak sekuat ini, kan? Wanita tua ini seharusnya menjadi adipati surgawi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Para penonton saling berbisik. Jelas dia lebih kuat dari overarching heavenly supreme celestial sejadi dia setidaknya harus menjadi celestial duke. Ah, apa dia? Mati. Cuyu dari kabupaten angin melonjak memandang ke langit dengan cemas, namun, dia tidak bisa melihat sosok yang ingin dia lihat. Dia pasti selamat dari serangan itu. Jika dia mati, akan ada jejak yang tertinggal. Apakah kau tidak melihat tidak ada darah sama sekali? Kata Cuyuan sambil menggelengkan kepalanya. Cuyu mengamati sekelilingnya. Memang tidak ada darah. Jika duan lingtian terbunuh, bahkan jika dia diledakkan menjadi abu, masih ada kabut darah yang tertinggal. Karena tidak ada, kemungkinan besar duan lingtian tidak mati. Sebelum energi asal surgawi wanita tua itu memuncak, dia tampak terkejut. Kurasa aku mendengarnya berkata, Sado Void Escaping Talisman. Jika saya benar, pada saat kritis, duan lingtian telah menggunakan jimat melarikan kekosongan bayangan dan melarikan diri, kata Cuyu Ting Suan dengan suara berbisik. Cendikiawan yang lembut dan elegan memiliki ekspresi suram di wajahnya sejak 28 pembangkit tenaga muda meninggal karena gelombang kejut. Di atas langit, Kin Yu yang dilindungi oleh pamannya, Raja Kin dan Pangeran Ketiga, akhirnya sadar kembali. Dia mencari-cari dengan panik dengan matanya untuk temannya, duan lingtian, saat dia berteriak dengan mendesak, duan lingtian. Jangan khawatir, dia baik-baik saja, Raja Kin menepuk Bahu Kin Yu saat dia berkata, selama saat kritis, dia menggunakan jimat melarikan bayangan Void untuk melarikan diri dari sini. Petik 2